9 Star Hegemon Body Arts Season 10 Bab 91 Kraking Kongfuri Di dalam pegunungan yang begelombang, pohon-pohon besar dengan tanaman merambat yang lebat menutupi mereka mencapai langit, dan raungan sesekali binatang buas akan mengguncang tanah. Kraking Kongfuri setinggi 10 meter mengeluarkan raungan marah yang mengguncang hutan, menyebabkan aliran dedaunan jatuh ke tanah. Menghadapi Kra-Kraking Kong adalah manusia yang bahkan tidak sebanding dengan ukurannya. Orang itu adalah Longchen yang saat ini memancarkan fluktuasi intens yang membuatnya tampak seperti seorang kaisar surgawi. Lokasi ini dulunya adalah hutan, namun sekarang semua pohon besar dalam jarak ratusan meter telah tumbang. Tumbuhan dan bebatuan telah dikirim jatuh, membentuk tanah kosong. Longchen telah menerima peta dari kepala desa yang menandai daerah berbahaya. Di tempat tertentu adalah lokasi Magical Beast Peringkat Kedua. Itu akan menjadi Kraking Kongfuri di depannya. Saat itu, nenek moyang penduduk desa secara tidak sengaja masuk ke wilayahnya, mengakibatkan korban jiwa yang sangat parah. Penduduk desa membenci dan takut pada Kraking Kongfuri ini. Ketika mereka mendengar Longchen berencana berburu Magical Beast Peringkat Kedua, itu adalah hal pertama yang mereka pikirkan. Namun, Longchen menolak orang lain ikut dengannya. Bahkan Xiaohua tidak terkecuali. Dia telah mengikuti peta itu sendirian, dengan mudah menemukan tempat ini. Seperti yang diharapkan, kesadaran Kraking Kongfuri tentang wilayahnya sangat besar. Begitu Longchen melangkah ke wilayah hutan ini, dia ditemukan dan diserang. Mengaung, Kraking Kongfuri memukul dadanya sendiri dengan tinjunya yang besar. Detik berikutnya, itu menyerang Longchen. Kraking Kongfuri adalah Magical Beast yang berspesialisasi dalam kekuatan. Tetapi dibandingkan dengan Bersbear, itu jauh lebih menakutkan karena telah mencapai peringkat kedua. Tubuhnya yang sangat besar bisa dibilang gunung kecil. Kecepatannya juga mengejutkan, dan itu tiba di depan Longchen dalam sekejap mata. Longchen membentuk kepalan tangan, dan begitu dia melakukannya, dia benar-benar menghilang, meninggalkan angin kencang. Dia sudah bertarung dengan Kraking Kongfuri selama satu jam penuh. Itu benar-benar layak menjadi Magical Beast peringkat kedua, kekuatannya sangat hebat. Menurut perkiraan Longchen, Bersbear yang telah dia bunuh sebelumnya mungkin bahkan tidak akan bisa menerima satu pukulan pun dari Kraking Kongfuri ini. Hanya serangan acak darinya yang memiliki puluhan ton kekuatan di belakangnya. Jika Longchen tidak maju ke kondensasi darah, maka hanya mengandalkan tubuh fisiknya, dia juga tidak akan bisa mengalahkannya. Setelah berjuang begitu lama dengan alasan yang sama begitu lama, sekarang Longchen berencana untuk tidak membuang waktu lagi. Tinju angin hancur, angin kencang bertiup dan lapisan cahaya samar muncul di tangan Longchen. Tinjunya membentur lengan Kraking Kongfuri. Dengan dentuman yang teredam, Kraking Kongfuri yang seperti gunung benar-benar terlempar sejauh puluhan meter, membanting dan menghancurkan lebih dari sepuluh pohon besar di belakangnya. Seperti yang diharapkan, tubuh fisiknya sangat meningkat setelah maju ke kondensasi darah. Bahkan kendali keterampilan pertempurannya telah meningkat. Kekuatan tinju angin hancur jauh lebih besar daripada ketika dia berada di alam kondensasi ki. Menambah kekuatan fisiknya, itu mampu memaksa kembali magical beast peringkat kedua. Longchen sendiri tidak menyangka dirinya tumbuh jauh lebih kuat setelah memasuki ranah kondensasi darah. Bahkan penggunaan keterampilan pertempurannya menjadi lebih terampil. Kraking Kongfuri berada di kaki terakhirnya. Itu mengeluarkan raungan keras dan dengan marah memelototinya. Itu telah menjadi penguasa wilayah ini selama ratusan tahun. Ini adalah pertama kalinya dia diprovokasi oleh manusia kecil, dan dia sama sekali tidak dapat menerima ini. Ledakan. Itu menghancurkan tanah, dan tiba-tiba bulu hitamnya berdiri sepenuhnya. Aura menakutkan datang darinya. Longchen terkejut, dia segera merasakan perubahan dan tidak menyangka bahwa magical beast ini benar-benar memiliki kekuatan yang tersembunyi sebagai cadangan. Itu mengangkat taringnya di Longchen dan menginjak tanah, segera menyerbu seperti meteorit. Longchen tiba-tiba merasakan tekanan yang kuat. Dia tidak berani ceroboh. Kekuatannya meledak dan dia sekali lagi menggunakan reaking wind fish. Tapi kali ini Longchen merasakan tubuhnya bergetar dan dia dikirim terbang ketika tinjunya menghantam Kraking Kongfuri. Dia hanya berhasil menstabilkan jarak 60 meter. Itu sebenarnya bisa menyerang pada level yang sama dengan ahli muskel ribert. Seperti yang diharapkan, tubuh magical beast benar-benar menakutkan. Petik 2. Longchen menggelengkan lengannya yang agak kaku. Serangan itu luar biasa barusan. Jika dia tidak maju ke kondensasi darah, bahkan akan ada kemungkinan lengannya akan patah. Meskipun serangan itu tidak berada pada level yang sama dengan serangan Ying Ho, itu hanya satu tingkat lebih lemah. Memang benar bahwa manusia pada level yang sama dengan magical beast tidak dapat melawan mereka. Jelas Kraking Kongfuri ini memiliki kartu truf tersembunyi sendiri. Hanya ini adalah kondisi terkuatnya. Ini sekali lagi dengan marah meraung dan menyerang Longchen. Tapi bahkan sebelum Longchen bergerak, seberkas cahaya tiba-tiba melesat lewat dan menghantam kepalanya. Sinar cahaya itu sangat cepat, dan telah mengenai Kraking Kongfuri bahkan sebelum ia sempat bereaksi. Tapi sinar itu bahkan belum berhasil menembus kulitnya sebelum dipatahkan. Longchen sedikit terkejut. Pada waktu yang tidak diketahui, salju kecil yang bersembunyi di kejauhan telah berlari dan mulutnya saat ini terbuka. Pisau angin. Longchen telah mendengar sebelumnya bahwa peringkat ketiga dan magical beast yang lebih tinggi memiliki keterampilan pertempuran yang diwariskan. Jadi itu memang benar. Tapi bila angin yang dimuntahkan Little Snow sangat lemah. Tentu saja, berapa umur Little Snow? Little Snow bahkan belum mencapai peringkat pertama, tetapi masih bisa meluncurkan serangan jarak jauh. Benar-benar mengejutkan. Melihat bahwa serangannya tidak berpengaruh apapun, salju kecil bersiap untuk menyerang lagi. Tapi tiba-tiba dia merasa dirinya dikirim terbang. Jangan bikin masalah. Petik 2 Longchen telah membuang Little Snow lebih jauh. Anak kecil itu pasti mengira dia dalam bahaya dan ingin membantu. Tapi sedikit kekuatan serangannya bahkan tidak bisa menggelitik keraking kongfuri. Dia takut salju kecil akan terluka, jadi dia langsung melemparkannya ke tempat yang lebih aman. Melihat keraking kongfuri yang menerjangnya, Longchen dengan dingin berteriak, keluarlah cincin surgawi. Tiba-tiba cincin cahaya muncul di belakang Longchen. Itu tumbuh menjadi diameter 3000 meter. Topan asli tidak dapat lagi dilihat sebagai bagian darinya. 13 siklon telah bergabung menjadi satu, dan melihat dari kejauhan, itu tampak seperti pelangi. Tetapi setelah cincin surgawi muncul, langit dan bumi sedikit bergetar. Ki spiritual dalam area ratusan mil mengalir menuju Longchen, menyebabkan dia segera bangkit kembali, seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Longchen telah menyadari bahwa setelah 13 siklonnya bergabung bersama, efeknya sama seperti ketika dia biasa menyuntikkan sebagian ki spiritual Feng Fu Star ke dalam siklonnya. Namun sekarang itu konstan, efisiensi mereka telah mencapai tingkat yang menakutkan. Pada titik ini, kera King Kong Furi telah tiba di depan Longchen. Tanpa berpikir panjang, Longchen meninju. Bang, sebuah ledakan mengguncang langit saat gelombang ki yang menakutkan memancar keluar. Rambut panjang Longchen menari-nari dan pakaiannya berkibar. Cincin surgawi di belakangnya kontras dan memujinya, membuatnya tampak seperti kaisar surgawi dengan jijik memandang rendah sembilan cakrawala. Serangan mengerikan King Kong Furi Ape sebenarnya benar-benar diblokir oleh Longchen. Pada saat ini, Longchen merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam dirinya. Tampaknya dia masih meremehkan cincin surgawi ini. Cincin surgawi yang terbentuk dari superimposisi 13 siklon menyebabkan kekuatannya meledak dalam jumlah yang sangat besar. Itu sangat luar biasa bahkan dia merasa tidak percaya. Dia tidak memiliki banyak pemahaman tentang seni tubuh hegemon bintang sembilan. Kombinasi dari 13 siklon bahkan lebih efektif daripada saat dia menggunakan kispiritual Feng Fu Star untuk memberdayakan siklonnya. Itu benar-benar teknik yang sangat dalam tanpa akhir dan membutuhkan eksplorasi terus-menerus. Longchen mengeluarkan raungan gemetar bumi. Kera besar King Kong Furi itu secara mengejutkan langsung terlempar ke udara olehnya. Pedang besarnya kemudian melayang di udara, melepaskan cahaya pedang yang memotong langsung ke seluruh tubuhnya, menyebabkan darah memenuhi udara. Dua bagian dari mayatnya jatuh ke tanah. Benar-benar layak untuk menjadi skill pertempuran kelas bumi. Sungguh kekuatan membunuh yang menakutkan. Petik 2 Bahkan makhluk yang sangat kuat seperti Kera Raja Kong Furi dipotong dengan rapi menjadi dua oleh tebasan angin perpisahan. Sepertinya dia meremehkan teknik itu. Pada kenyataannya, Longchen masih tidak menyadari bahwa tidak semua keterampilan pertempuran kelas bumi yang dapat meluncurkan serangan jarak jauh. Sebaliknya, sebagian besar keterampilan pertempuran bekerja dengan diterapkan di atas senjata. Hanya kebetulan bahwa angin perpisahan tiga gaya adalah keterampilan pertempuran yang menggunakan atribut angin tubuh untuk melepaskan pedang ki yang dapat digunakan untuk serangan jarak jauh. Keterampilan pertempuran seperti itu sebenarnya cukup langka. Ini juga mensyaratkan bahwa seniman bela diri memiliki ki spiritual atribut angin untuk berlatih di dalamnya. Itu tidak seperti keterampilan pertempuran kelas bumi biasa yang hanya membutuhkan ki spiritual untuk disuntikkan ke dalam senjata. Meskipun teknik seperti itu jarang, namun juga memiliki kekurangannya sendiri. Yang utama adalah mereka yang tidak memiliki ki spiritual atribut angin di tubuh mereka tidak dapat menggunakannya. Adapun Longchen, dia hanyalah seorang pemula di dunia kultifasi dan tidak tahu apa arti atribut ini. Hanya tes yang ceroboh yang membuatnya berhasil berlatih di dalamnya. Jika situasi seperti itu diketahui oleh Xia Chang Feng, bukankah dia akan cukup marah untuk mati untuk kedua kalinya? Oh, Longchen terputus dari pikirannya oleh Little Snow yang berlari menuju mayat keraking kongfuri. Ini benar-benar mulai merobek dagingnya dengan liar. Tubuh fisik keraking kongfuri sangat kuat dan tangguh. Namun Little Snow masih bisa merobek sepotong dagingnya untuk dirinya sendiri. Tapi mengunyahnya sangat berat. Little Snow sepertinya mirip dengan aman karena daging adalah sumber kekuatan mereka dan bisa membuat mereka menjadi lebih kuat. Begitu salah satu dari mereka melihat daging, mereka harus memakannya. Longchen mengeluarkan pisau dan memotong beberapa potong salju kecil. Tapi Little Snow mengabaikannya, dengan fokus sepenuhnya untuk merobek otot paha keraking kongfuri. Longchen tanpa daya memotong beberapa bagian dari itu. Mayat ini akan dipersembahkan kepada Dewa Hutan, tetapi Longchen mengira bahwa wanita lembut seperti dia tidak akan begitu pelit untuk bertengkar tentang sedikit daging. Little Snow telah menempuh perjalanan ratusan mil untuknya. Siapa yang tahu betapa dia telah menderita. Jika dia tidak membiarkan anak kecil itu makan sampai kenyang, Longchen akan merasa lebih malu pada dirinya sendiri. Begitu anak kecil itu makan sampai kenyang dan perutnya buncit, dia akhirnya berhenti dan Longchen merapikan mayatnya, bersiap untuk menyeretnya. Itu karena mayatnya terlalu besar dan tidak bisa masuk ke dalam lingkaran spasial. Alasan lainnya adalah Longchen ingin menjaga bau darahnya tetap di luar. Dia melanjutkan lebih dalam kekedalaman hutan. Bab 92 Pengorbanan Darah Mengikat Dunia Seekor harimau berwarna cerah sepanjang 6 meter jatuh ke tanah dengan pedang sepanjang tujuh kaki menusuk kepalanya. Pedang itu ditarik keluar dari kepalanya, membawa semprotan darah. Longchen menyeka keringat, melihat beberapa mayat magical beast di belakangnya, dia sangat rileks. Selama dua hari terakhir, Longchen telah menyeret mayat magical beast di belakangnya, dan seperti yang dia duga, aroma darah mereka telah menutupi binatang buas lainnya. Makhluk buas itu memiliki indera yang luar biasa tajam dalam hal aroma darah itu. Aroma itu berarti magical beast terluka. Magical beast sangat ganas, dan seringkali akan ada pertempuran sengit untuk memperebutkan wilayah. Jauh di dalam hutan lebat ini, terluka menandakan bahwa kematian sudah dekat. Binatang buas yang tidak berani memprovokasi magical beast di waktu normal semuanya akan melompat pada kesempatan ini. Harimau ini sudah menjadi binatang ajaib ke delapan. Sekarang ada deretan panjang mayat magical beast di belakangnya. Ada harimau, macan tutul, dan bahkan kadal besar. Mereka semua dirangkai dengan rapi oleh tendon binatang buas. Little Snow dengan santai melapisi mayat-mayat itu dan akan menggigit dengan panik sampai dia benar-benar kenyang, lalu tertidur. Setelah tidur siang itu, dia akan segera mulai makan lagi. Kereta magical beast yang panjang ini telah menjadi kereta mewah dengan buffet gratis untuknya. Long Chen memeriksa rampasannya. Dia saat ini memiliki tiga magical beast peringkat kedua dan enam magical beast peringkat pertama. Itu seharusnya cukup untuk membalas budi dewa hutan itu. Daging magical beast peringkat kedua pasti mengandung lebih banyak energi daripada sepuluh magical beast peringkat pertama. Rampasan Long Chen telah lama melebihi permintaan dewa hutan. Long Chen mengingat kebajikannya dan tidak ingin berhutang terlalu banyak. Selanjutnya, ketika dia telah menolak hukuman surgawi, itu adalah dewa hutan yang membantunya. Dia sebenarnya berharap mendapatkan sedikit lebih banyak, tetapi bahkan setelah berjalan selama satu hari ekstra, tidak ada lagi magical beast yang datang. Sepertinya tidak ada lagi magical beast peringkat kedua. Adapun magical beast peringkat pertama yang lebih lemah, mereka tertarik oleh darah, tetapi mereka tidak mendekat. Bahkan magical beast peringkat kedua yang terluka bisa dengan mudah membunuh mereka. Jadi meski berkeliaran sepanjang hari, dia tidak lagi menghasilkan panen. Dia menukar arah untuk pergi langsung ke puncak gunung dewa hutan. Ketika Long Chen tiba di pohon besar itu, wanita berjubah putih itu perlahan muncul kembali. Tapi ketika dia melihat kereta panjang dari mayat magical beast besar di belakangnya, dia tidak memiliki reaksi yang terlalu besar. Kamu sudah datang, petik dua. Ya, saya datang untuk melunasi hutang kita, Long Chen tersenyum. Remunerasi yang Anda bawa telah melebihi janji awal kami. Itu tidak adil bagimu, petik dua. Di dunia ini, tidak pernah ada keadilan yang nyata. Saya hanya melakukan ini untuk membuat diri saya merasa lebih baik. Saya tidak suka berhutang budi kepada orang lain, kata Long Chen. Dia mengangguk. Kalau begitu aku akan berterima kasih. Daging yang Anda bawa harus cukup bagi saya sepenuhnya mengaktifkan pengorbanan darah untuk mengikat dunia kita dan keluar dari ruang ini kembali ke dunia roh. Petik dua. Pohon besar itu bergetar sedikit, dan mayat-mayat besar itu menghilang dalam sekejap. Au, Little Snow yang awalnya tidur di mayat itu tiba-tiba terbangun. Dia tidak bisa menahan panik ketika dia melihat semua mayat itu telah menghilang. Dia ingin mendapatkan satu gigitan terakhir, tetapi dia hanya menggigit di udara kosong. Dia benar-benar dengan marah mulai mengaum pada wanita itu. Jangan ribut dengan salju kecil. Long Chen dengan tertawa berteriak pada anak kecil itu untuk tenang. Haha, menurutmu aku mencuri dagingmu. Dia tertawa, memang benar kamu membutuhkan daging untuk tumbuh lebih kuat. Tapi saya bisa memberi Anda sesuatu yang jauh lebih baik daripada daging. Petik dua. Dia melambaikan tangannya dan sinar terang mengalir ke dahi Little Snow. Salju kecil secara mengejutkan mulai perlahan tumbuh lebih besar setelah diselimuti oleh cahaya itu. Dia sebenarnya tumbuh dari panjang hanya satu meter menjadi hampir tiga meter. Little Snow sekarang hampir mencapai bahu Long Chen. Selanjutnya, Long Chen bisa merasakan aura kuat yang hanya menjadi lebih kuat yang berasal dari salju kecil. Peringkat kedua. Aura saat ini yang datang dari Little Snow adalah aura Magical Beast. Peringkat kedua. Aku mengikuti pertemuanmu, jadi aku akan memberimu energi untuk menjadi dewasa agar kita seimbang. Wanita itu tertawa dan mengusap kepala Little Snow. Itu benar-benar mengejutkan Long Chen. Selain dirinya, Little Snow tidak pernah mengizinkan orang lain untuk menyentuhnya. Jika Little Snow menyerang, itu pasti akan memperburuk situasi. Tapi Little Snow sangat tenang. Dia tampaknya sangat menikmati gosokannya. Setelah itu dia berbaring di tanah dan tidur siang. Saya telah benar-benar membangkitkan semangatnya. Itu bisa dihitung sebagai kompensasi saya, katanya kepada Long Chen. Bukankah sekarang sepertinya aku berhutang budi lagi? Long Chen tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia mengira dia bisa sepenuhnya membalas budi kali ini. Tapi pada akhirnya, sekarang dia berhutang budi lagi. Tapi bantuan itu sangat berharga. Little Snow adalah Magical Beast peringkat ketiga, Scarlet Flame Snow Wolf. Kekuatan bertarungnya sangat hebat. Sekarang dia sudah naik ke peringkat kedua, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan ahli kelahiran kembali otot, dia masih bisa melawan mereka untuk sementara waktu. Rekan yang begitu kuat pasti bisa memberikan ukuran keamanan bagi seseorang seperti dia yang dikelilingi oleh bahaya. Kamu terlalu murah hati. Klan roh saya juga tidak suka karena bantuan. Awalnya mungkin akan memakan waktu setidaknya beberapa ratus tahun sebelum dapat kembali ke dunia roh. Tapi Anda mengizinkan saya untuk pulang lebih awal. Yang seharusnya berterima kasih adalah aku, ucapnya sopan. Sekarang aku akan memulai pengorbanan darah pengikat dunia. Anda harus mundur sedikit. Petik 2 Mendengar itu, Longchen buru-buru membangunkan Little Snow dan bergegas menjauh. Dengan betapa seriusnya dia, dia tidak berani ceroboh. Pada saat yang sama, dia juga sangat penasaran dengan apa yang disebut pengorbanan darah pengikat dunia itu. Gemuruh Longchen berada beberapa mil jauhnya saat gemuruh dimulai. Dia buru-buru berbalik untuk melihat ke belakang dan melompat karena terkejut. Pohon besar yang membentang beberapa mil ke langit tiba-tiba mulai tumbuh dengan eksplosif. Puncak pohonnya yang sangat besar menyebar, menembus awan dan menutupi separuh langit. Banyaknya dedaunan yang benar-benar menyembunyikan puncak gunung. Daunnya memiliki simbol yang tak terhitung jumlahnya bersinar di atasnya. Cahaya surgawi meluap dari mereka dan menutupi langit. Longchen memperhatikan dengan mulut terbuka lebar. Eksistensi macam apa ini? Apakah itu benar-benar dewa? Apakah dunia ini benar-benar memiliki dewa? Jika itu bukan dewa, apalagi yang bisa menutupi seluruh langit, apalagi yang memiliki aura yang begitu kuno. Di depan aura yang mengintimidasi itu, Longchen merasa seolah-olah dia bukan seekor semut, seolah-olah dia hanyalah setitik debu. Itu adalah dewa hutan. Kepala desa juga terkejut, tetapi penduduk desa mengenalinya sebagai dewa hutan. Melihat pemandangan itu, semua penduduk desa berlutut di tanah dan bersujud ke arah itu. Dewa hutan muncul di langit di atas. Dia membentuk segel tangan yang aneh. Para leluhur yang terhormat, mohon dengarkan panggilan orang-orang Anda. Dengan darah sebagai panduan, buka jalan pulang untuk orang-orang Anda, pengorbanan darah pengikat dunia. Petik 2. Mengikuti teriakannya yang saleh, gambar yang terbuat dari darah muncul di langit. Dengan melihatnya dengan cermat, Anda dapat mengetahui bahwa itu adalah gambar daun. Long Chen menebak bahwa darah itu adalah darah esensi dari Magical Beast yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tapi dia masih belum benar-benar memahami mengapa seseorang yang sangat kuat seperti dia akan menggunakan pemburu manusia untuk mengumpulkan darah itu. Dengan kultivasinya yang menakutkan, tidak peduli seberapa kuat Magical Beast itu, mereka semua akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu nafas. Apakah kebencian yang dia sebutkan itu benar-benar menakutkan? Ledakan, langit dan bumi bergetar, menyebabkan Long Chen hampir jatuh ke tanah. Mengangkat kepalanya, dia melihat gambar darah di langit mulai berputar. Mengikuti lengkungan ruang yang lambat, sebuah gerbang besar setinggi 50 km terbentuk. Begitu itu sepenuhnya terbentuk, itu mulai terbuka perlahan. Saat pintu itu terbuka, Long Chen melihat dunia di dalamnya. Itu juga dunia pepohonan yang tak berujung. Tapi setiap pohon besar begitu tinggi untuk menopang langit. Ada juga binatang roh yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di dalam, masing-masing begitu besar sehingga sebanding dengan pegunungan. Kis spiritual yang begitu padat hingga hampir menjadi padat juga keluar dari pintu besar itu. Hanya mengambil sedikit nafas, Long Chen merasakan basis kultifasinya dengan cepat meningkat. Itu benar-benar terlalu mengejutkan. Aku akan pergi, jadi terima kasih atas bantuanmu. Pakar, klan roh saya menantikan kedatangan Anda. Saya tahu hari itu tidak akan lama lagi. Petik 2 Wanita itu melambaikan tangannya ke Long Chen, dan pohon besar yang mencapai surga perlahan menyusut dan memasuki gerbang. Ini hadiahku untukmu. Perjanjian sebelumnya sudah berakhir, jadi perlakukan itu sebagai janji baru. Petik 2 Dia mengulurkan tangan dan setetes kecil darah hijau tua jatuh ke arah Long Chen. Long Chen buru-buru mengulurkan tangan untuk menerimanya. Tetesan itu memancarkan vitalitas yang sangat padat. Long Chen bisa merasakan energi kehidupan yang menakutkan di dalamnya. Seluruh sosok wanita itu sangat meredup setelah mengirimkan dropout itu. Jelas bahwa penurunan itu adalah hal yang sangat penting baginya. Saya dapat merasakan bahwa Anda akan menjadi ahli puncak di masa depan. Klan roh saya membutuhkan bantuan Anda. Tubuh Anda benar-benar memiliki ahahaha. Petik 2 Sebelum dia setengah jalan, dia tiba-tiba menjerit ketakutan, dan bahkan tanpa waktu untuk mengucapkan selamat tinggal pada Long Chen, dia menghilang di balik pintu besar. Ledakan. Petir tujuh warna tiba-tiba muncul di langit dan menghancurkan pintu besar itu berkeping-keping. Itu terjadi terlalu cepat, dan bahkan sebelum Long Chen bisa bereaksi, pintu besar itu sudah memudar. Dunia di seberang tidak bisa lagi dilihat. Seolah-olah semuanya adalah mimpi. Tapi gunung tempat Dewa Hutan itu berada sekarang menjadi kawah. Sekarang Dewa Hutan telah pergi, tetapi tempat ini masih memiliki sisaki spiritual yang padat di udara. Long Chen dengan cepat duduk dan mulai berkultivasi dengan penjaga berdiri salju kecil. Tak perlu dikatakan bahwa keputusan Long Chen sangat cerdas. Hanya dalam waktu 6 jam, suara ledakan keluar dari tubuhnya. Suara ledakan itu berasal dari darah Long Chen. Dia akhirnya memasuki tahap kondensasi darah surga pertama, menjadi ahli kondensasi darah sejati. Karena ki spiritual yang tersisa dari pintu besar itu telah menghilang pada saat ini, Long Chen tidak lagi membuang-buang waktu. Dia langsung kembali ke desa. Sudah waktunya untuk berpamitan. Namun masih ada satu pertanyaan besar yang terus berulang di benaknya saat ini. Apa yang dimaksud dengan Dewa Hutan pada poin terakhir itu? Apa yang ingin dia katakan sebelum pergi dengan panik? Dia bilang ada sesuatu di tubuhnya. Apa yang mungkin menyebabkan seseorang sekuat dia merasa begitu takut? Saat pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya, dia akhirnya berada cukup dekat dengan desa, ketika tiba-tiba aroma darah samar-samar melayang melewati hidungnya. Ekspresi Long Chen berubah dan dia menekan ke tanah, menembak ke depan seperti anak panah menuju desa. Bab 93 Perpisahan Yang Menyakitkan Desa itu sekarang benar-benar dikelilingi oleh ratusan elit, penjaga lapis baja. Anak panah tajam diarahkan ke penduduk desa, Siawhua di antara mereka. Wajah mereka pucat karena ketakutan. Sudah ada tiga orang tergeletak di tanah dengan panah tertancap di dalamnya, darah mereka sekarat di tanah di bawah mereka. Bicaralah, apakah kamu pernah melihat orang ini? Salah satu pasukan parubaya dengan baju besi emas dengan dingin berteriak, memamerkan selembar kertas dengan seorang pemuda tampan dengan alis yang tajam dan mata yang cerah. Siapa lagi selain Long Chen? Kami sudah mengatakan, kami belum pernah melihat seseorang memanggil Long Chen dan kami tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Mengapa Anda harus sembarangan membunuh penduduk desa kami? Wajah Siawhua sangat pucat saat dia membalas dengan marah. Mereka tidak tahu dari mana asal kelompok pria ini. Tetapi mereka segera mengepung desa, dan tiga pemburu yang baru saja keluar langsung ditembak mati. Ini mengejutkan dan membuat mereka marah. Tetapi di depan ratusan anak panah runcing, mereka tidak berani melakukan gerakan sembrono. Beberapa dari mereka menggertakkan gigi, ingin menyerang ke depan. Huff, sepertinya kamu tidak akan menangis sampai kamu melihat peti matimu. Pergi bantai anak-anak itu dulu. Biarkan saya melihat apakah mereka akan mengatakan yang sebenarnya. Pria parubaya itu mendengus dan memerintahkan beberapa bawahannya maju. Mereka segera mengarahkan anak panah mereka ke belasan anak itu. Apakah kamu berani? Kepala desa dengan marah meraung dan melemparkan anak-anak itu ke belakangnya. Membunuh mereka. Ekspresi pria parubaya itu sedingin es dan dia bahkan tidak menatap sesepu itu. Di matanya, penduduk desa ini hanyalah sekumpulan rumput liar. Baiklah, bunuh kami. Kami tidak takut. Saudara Longchen pasti akan datang membunuhmu sebagai balas dendam untuk kami. Salah satu anak tiba-tiba merontal lepas dari salah satu penjaga dewasa dan dengan marah menunjuk pria itu. Anak kecil, omong kosong apa yang kamu katakan. Kepala desa dengan tergesa-gesa meneriaki anak itu untuk berhenti, tetapi sudah terlambat. Mata pria parubaya itu berbinar dan dia dengan dingin mencibir. Seperti yang diharapkan, Longchen memang datang ke sini. Membunuh mereka semua. Kami akan terus mencari, dia tidak bisa lari jauh. Petik 2 Menerima perintah itu, pasukan yang memiliki panah mengarah ke penduduk desa yang ketakutan semua tanpa emosi melepaskan panah mereka, menembakkan hujan panah ke penduduk desa. Berengsek! Teriakan keras tiba-tiba mengguncang gendang telinga mereka dan sesosok tubuh bergegas seperti angin kencang, tiba di depan Xiao Hua dan yang lainnya. Dengan goyangan pedangnya, pedang Qi yang menakutkan jatuh dengan ganas. Mayoritas panah itu semua diguncang oleh Longchen. Namun masih ada sekitar selusin dari mereka yang berhasil lolos dan menabrak penduduk desa. Tangisan kesakitan terdengar bercampur dengan tangisan anak-anak. Melihat Longchen yang tiba-tiba turun dari langit, para penjaga elit itu semua tercengang. Bahkan kepala pria parubaya sangat terkejut. Zhou Weiqing, kamu sialan, kalian semua bisa pergi ke neraka. Niat membunuh Longchen meluap. Dia mengenali pria parubaya itu sebagai Zhou Weiqing, juga dikenal sebagai Man Huanghou. Itu sebenarnya ingin membunuh penduduk desa yang tidak bersenjata, termasuk anak-anak. Dia benar-benar di antara, terutama di mata Longchen yang telah diselamatkan oleh penduduk desa ini. Sepotong angin perpisahan. Pedang Longchen memotong udara di depannya, dan pedang Qi yang tidak terlihat dengan mata telanjang ditembakkan seperti bulan sabit, segera memotong pasukan yang tertegun itu. Pedang Qi yang ganas itu melonjak sebelum pasukan itu bahkan bereaksi, segera memotong mereka menjadi beberapa bagian. Darah memenuhi udara. Ratusan pasukan elit telah terbunuh dengan satu tebasan pedang Longchen. Longchen saat ini benar-benar seperti dewa kematian. Niat membunuh tanpa akhir meluap dari tubuhnya. Hanya Man Huanghou yang berhasil lolos dari musibah itu. Begitu dia melihat Longchen yang tidak terluka muncul, dia tahu situasinya telah berubah buruk. Laporan telah menyatakan bahwa Longchen sudah pada nafas terakhirnya. Bahkan jika dia berhasil bertahan hidup, dia masih harus terluka parah sampai-sampai dia bisa mati kapan saja. Tetapi Pangeran keempat telah menyatakan bahwa jika dia mati, maka dia ingin melihat jenazahnya, dan jika dia masih hidup, maka dia ingin dia ditangkap. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menenangkan hatinya. Dia telah mengirim prajurit yang terbiasa mengejar dan melacak serta anjing pemburu. Setelah setengah bulan pengejaran, mereka akhirnya menemukan desa ini. Mereka yakin Longchen telah lewat di sini atau saat ini bersembunyi di dalam desa, memulihkan diri dari luka-lukanya. Jadi Man Huanghou secara langsung ingin membunuh penduduk desa yang menyembunyikan keberadaannya ini. Dan dia benar-benar menebak dengan benar. Longchen benar-benar telah menunjukkan dirinya, tetapi sayangnya, hasilnya tidak seperti yang dia duga. Ketika Longchen yang sehat sempurna muncul, Man Huanghou menjadi sangat ketakutan. Bahkan saat itu selama Festival Lentera Menangis Phoenix, Longchen masih berhasil membunuh Huang Chang, namanya mengguncang kekaisaran. Man Huanghou baru pada tahap awal kondensasi darah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan Longchen? Dia mengira dia akan bisa menangkap harimau di ranjang kematiannya, tetapi dia salah perhitungan. Melihat serangan Longchen, dia dengan cepat mundur bahkan tanpa memikirkannya. Di saat yang sama, dia juga mengeluarkan perisai untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat pedangki Longchen mencapai dia, dia sudah melarikan diri ke tepi serangan. Namun meski begitu, perisai di tangannya masih rusak dan dia meludahkan darah. Tapi Man Huanghou benar-benar seorang ahli. Dia adalah seseorang yang pernah melihat darah sebelumnya. Menahan rasa sakit yang hebat dari perutnya, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melarikan diri jauh ke dalam hutan. Kamu ingin lari? Kekejaman yang menyeramkan muncul di wajah Longchen. Menendang panah dari tanah, dia melemparkannya ke depan. Anak panah itu melesat ke udara seperti kilat. Man Huanghou, yang melarikan diri untuk hidupnya, tidak menyadari bahwa panah yang dapat mengambil nyawanya berada tepat di belakangnya. Anak panah itu menembus baju besinya. Kekuatan besar di belakangnya begitu besar sehingga baju besi emas tidak dapat memberikan perlawanan sedikitpun. Seluruh tubuh Man Huanghou terguncang oleh kekuatan itu dan dia terlempar ke udara ke dalam pohon besar yang jaraknya puluhan meter. Dia dengan keras meludahkan darah. Anak panah itu telah mengguncang organ dalamnya dengan keras. Jangan bunuh dia Little Snow. Longchen tiba-tiba menyadari seberkas cahaya putih menuju Man Huanghou dan dengan tergesa-gesa berteriak. Dia meninggalkan Man Huanghou hidup-hidup karena dia masih memiliki kegunaan untuknya. Little Snow berhenti ketika dia mendengar panggilan Longchen. Dia sudah sampai tepat di pohon besar itu dan tanpa bergerak menatap Man Huanghou. Melihat Man Huanghou terkendali, Longchen dengan cepat berlari ke arah penduduk desa, membungku untuk memeriksa luka panah mereka. Ada tiga orang yang telah disambar melalui organ vital dan telah meninggal. Di antara mereka bahkan ada seorang anak berusia tujuh tahun. Ini membuat Longchen merasa seolah-olah hatinya sendiri yang ditusuk. Ini disebabkan olehnya. Untuk sesaat dia dipenuhi dengan kebencian, namun dia tidak tahu apakah kebencian itu terhadap Yinghou, pangeran keempat, Man Huanghou, atau dirinya sendiri. Dia segera memberi orang yang terluka itu beberapa pil obat. Selama mereka tidak segera mati, pil obat Longchen akan memastikan bahwa mereka akan pulih sepenuhnya. Penduduk desa lainnya juga bergegas membantu yang terluka. Mereka juga mengumpulkan korban tewas, dan seluruh desa berduka. Maafkan saya kepala desa. Melihat air mata lelaki tua itu mengalir di wajahnya, Longchen dipenuhi dengan penyesalan. Ini adalah kesalahannya sendiri. Nak, ini bukan salahmu. Jangan bersalah. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Tapi semakin dia seperti ini, semakin buruk perasaan Longchen. Jika bukan karena dia, bencana seperti itu pasti tidak akan menimpa desa. Longchen, hatimu adalah sesuatu yang kami semua mengerti. Kita semua adalah keluarga, jadi jangan seperti ini. Suara menghibur Xiaohua datang dari samping. Longchen menarik nafas dalam-dalam dan berkata padanya, Xiaohua, aku akan pergi. Petik 2. Tubuhnya bergetar dan dia diliputi oleh keterkejutan. Kamu, kamu ingin meninggalkan kami. Melihat ekspresi sedihnya dan air matanya yang tak terkendali, Longchen hanya bisa menjawab dengan tenang, maaf, tapi saya harus pergi. Anda juga telah melihat bahwa saya memiliki musuh. Jika saya tidak pergi, bencana besar akan menimpa desa. Menyisir rambutnya dengan lembut, dia melanjutkan dengan lembut, desa telah membayar harga yang terlalu tinggi untukku. Aku tidak berani tinggal bersamamu. Saya harap, saya harap Anda bisa memaafkan saya. Petik 2. Xiaohua memukul tangan Longchen dan dengan sedih mengutuk, Kamu, kamu pembohong, aku membencimu. Setelah mengatakan itu, dia lari ke kamarnya sendiri dan membanting pintu hingga tertutup. Longchen menghela nafas. Melihat pintu yang tertutup rapat itu, dia tidak berkata apa-apa lagi. Memikirkan kembali ketika dia baru saja bangun, dia teringat senyum manis dan puas Xiaohua ketika dia mengatakan dia adalah suaminya. Nak, jangan merasa terlalu buruk. Jika Anda ingin pergi, pergilah. Ingat, jika Anda tidak menyukai dunia luar, Anda selalu bisa kembali. Tempat ini juga rumahmu, kata lelaki tua itu dengan tulus sambil menepuk pundak Longchen. Terima kasih banyak kepala desa. Persetujuan kepala desa memang membuatnya merasa sedikit lebih baik. Adapun Xiaohua, aku akan menghiburnya. Jangan khawatir, dia adalah anak yang bijaksana. Dia perlahan akan memahami ini. Petik 2. Longchen mengangguk. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin spasialnya. Pil obat ini bervariasi dalam kualitas, tetapi yang terburuk masih merupakan obat ajaib di mata para pemburu ini. Sekarang dewa hutan telah pergi, desa tidak lagi mendapat dukungannya. Mereka hanya akan bisa mengandalkan diri mereka sendiri di masa depan. Longchen meninggalkan sejumlah besar obat penyembuh serta resep cairan obat yang bisa mereka buat sendiri. Desa sudah memiliki beberapa resep seperti itu, tetapi itu tidak ada bandingannya dengan Longchen. Selain pil obat, Longchen juga menulis beberapa pengalaman dan wawasan yang berkaitan dengan kultivasi alam kondensasi Qi. Dia juga meninggalkan breaking wind fish, wind chasing steps, dan teknik lain dari level itu untuk mereka. Itu dengan harapan desa akan dapat membina beberapa ahli. Jika desa memiliki beberapa ahli kondensasi darah, mereka pasti akan jauh lebih aman. Dia juga meninggalkan selusin pil pemecah darah. Selama seseorang maju ke tahap surga ke-9 dari kondensasi Qi, mereka akan segera maju ke kondensasi darah setelah mengambil salah satu dari mereka. Menggunakan pil obat untuk menerobos akan menyebabkan wilayah Anda menjadi cacat. Namun demikian, bagi orang-orang ini, itu bukanlah sesuatu yang perlu dikeluhkan. Tanpa bantuan Longchen, mereka tidak akan bisa melangkah ke kondensasi darah sepanjang hidup mereka. Hanya dengan melakukan semua ini dia bisa merasa nyaman. Longchen percaya bahwa mulai hari ini dan seterusnya, desa hanya akan terus tumbuh lebih kuat. Sekarang mereka memiliki pil obat, keterampilan pertempuran, dan senjata. Di masa depan, bahkan jika mereka tidak memiliki dewa hutan, mereka masih bisa bertahan dengan baik. Ketika mereka tiba di gerbang desa, seluruh desa berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal pada Longchen dengan enggan. Bahkan ada beberapa anak yang memeluk erat kakinya, tidak membiarkannya pergi. Adegan ini benar-benar menyebabkan Longchen merasa sedih di dalam, tetapi dia harus pergi. Satu-satunya hal yang dia sesali adalah Xiaohua tetap terkunci di kamarnya. Sepertinya dia benar-benar membencinya sekarang. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Longchen baru saja akan pergi. Tunggu. Longchen berhenti dan perlahan berbalik. Xiaohua membuka pintunya dan berlari ke sampingnya. Matanya yang awalnya cerah sekarang merah dan penuh dengan rasa sakit. Longchen, aku tahu aku tidak bisa menahanmu. Saya membuat ini sekarang. Saya harap Anda bisa selamanya memakainya di tubuh Anda. Petik 2. Mengatakan itu, Xiaohua mengambil kalung kami yang terbuat dari bebatuan warna-warni. Haha, mungkin hadiah ini terlalu buruk dan akan ditertawakan. Xiaohua tertawa mengejek dirinya sendiri. Tapi meski dia tersenyum, air mata jatuh dari matanya. Saya akan menyimpannya dengan baik dalam perawatan saya. Tapi bagaimana kalau kamu ikut denganku? Longchen tidak bisa menahan perasaan sakit hatinya ketika dia melihat Xiaohua. Matanya berbinar sesaat, tapi dengan cepat kembali kusam. Dia menggelengkan kepalanya, kami adalah orang-orang yang hidup di dunia yang berbeda. Saya tidak bisa meninggalkan keluarga saya. Saya hanya berharap ketika Anda melihat kalung ini di masa depan, Anda akan ingat bahwa pernah ada seorang gadis. Yang hatinya, ingin sekali pergi berburu dengan Anda. Dan membuat bayi. Petik dua. Menjelang akhir, suara Xiaohua akhirnya menjadi tersedak oleh emosi. Setelah memaksakan kata-kata terakhir itu, dia jatuh ke pelukan Longchen dan mulai menangis dan menangis. Longchen tidak tahu bagaimana bisa pergi pada akhirnya. Dia merasa hatinya sendiri hancur. Ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak berdaya. Ini adalah ketidakberdayaan yang tidak dapat diselesaikan oleh basis kultivasi yang lebih tinggi. Menyeret Man Huanghou yang setengah mati, Longchen menghilang di kedalaman hutan. Air mata Xiaohua terus mengalir saat dia melihat sosok itu menghilang dari pandangannya. Angin sepoi-sepoi bertiup, membawa serta daun-daun kering yang berguguran. Angin musim gugur terasa dingin. Bab 94 Urgensi Ekstrim Setelah Longchen membawa Man Huanghou puluhan mil jauhnya, dia melemparkannya ke tanah. Man Huanghou sudah terluka parah sehingga menyebabkan dia memuntahkan lebih banyak darah. Setelah terkena panah yang dilemparkan Longchen dengan sangat kuat, organnya telah terguncang menjadi beberapa bagian. Tapi sebagai ahli kondensasi darah, darah di tubuhnya mengandung banyak energi kehidupan, jadi dia tidak akan langsung mati. Zou Wei Qing, katakan padaku, bagaimana aku harus membunuhmu? Longchen menatap pria yang dulunya ahli yang kuat di matanya, suaranya dipenuhi dengan dingin yang sedingin es. Jika itu hanya permusuhan pribadi antara mereka berdua, Longchen tidak akan keberatan memberinya kematian cepat. Tapi mengingat kembali mayat penduduk desa itu dan ekspresi sedi penduduk desa, kebenciannya pada ini meledak. Dia tidak tahu dengan cara apa dia bisa membunuh Zou Wei Qing yang akan meredakan amarahnya. Dia hanya merenungkan ini dengan dingin, memikirkan metode yang cocok. Long, Longchen, jangan bunuh aku. Aku akan memberitahumu semua rahasiaku. Saya juga dipaksa, jadi saya juga tidak berdaya. Petik 2 Saat ini, Man Huang Hou sepucat selembar kertas. Dia bisa merasakan kekuatan hidupnya dengan cepat memudar. Saat ini satu-satunya yang bisa menyelamatkannya adalah Longchen yang merupakan penggarap pil. Untuk menyelamatkan hidupnya sendiri, bangsawan yang sombong dan sombong ini tidak lagi peduli tentang apapun dan bahkan memohon ampun pada Longchen. Apa perkataan itu ada artinya saat ini? Saya sudah tahu bahwa semuanya telah direncanakan oleh pangeran keempat. Selama saya kembali ke ibu kota, semuanya akan terungkap. Kamu tidak perlu bicara, Longchen dengan dingin mendengus. Tidak, tidak, Longchen, situasinya pasti tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Selama kamu berjanji untuk melepaskan aku, aku akan memberitahumu sesuatu yang sangat mendesak yang pasti tidak akan mengecewakanmu. Kata Man Huang Hou dengan tergesa-gesa. Longchen dengan dingin berkata, Bicaralah. Jika itu benar-benar membantu saya, saya tidak akan keberatan meninggalkan Anda hidup-hidup. Petik 2 Man Huang Hou merayakan dan buru-buru berkata, rumah tangga Anda telah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Mereka sedang menunggu untuk dieksekusi. Petik 2 Apa? Ekspresi Longchen berubah dan dia dengan kasar berteriak, brengsek, kamu berani mencoba menipuku. Tidak, aku pasti tidak berani menipumu. Petik 2 Begitu Aman kembali ke ibu kota, dia seharusnya pergi untuk melindungi keluargaku. Bagaimana mungkin mereka bisa ditangkap? Lebih jauh lagi, bahkan jika Aman tidak memberitahunya, bagaimana mungkin Grandmaster Yun Qi hanya menonton tanpa mengangkat satu jaripun. Amarah Longchen Aman benar-benar bergegas ke keluargamu secepat mungkin, tapi dia tidak bisa melindungi keluargamu. Petik 2 Kenapa tidak? Bahkan dengan ketenangan Longchen, dia masih panik sekarang. Batuk, batuk, aku, Man Huanghou ingin berbicara tetapi serangan batuk yang hebat menguasainya. Longchen dengan dingin mendengus. Man Huanghou semakin pintar dan menggunakan trik-trik kecil. Dia melempar pil obat. Ambillah, itu akan menyembuhkan lukamu. Petik 2 Terima kasih banyak tuan muda. Petik 2 Man Huanghou buru-buru menelan. Dia selalu mengawasi Longchen, dan dia tahu dia seperti ayahnya dan akan menepati janjinya dengan serius. Tapi dia hanya setuju untuk melepaskannya dan tidak berjanji untuk menyembuhkan lukanya. Jika Longchen pergi, dia bahkan tidak akan dapat menghidupi dirinya sendiri selama lebih dari beberapa jam sebelum ki spiritual dalam darahnya habis. Dan dalam beberapa jam itu, dia benar-benar tidak dapat keluar dari hutan ini untuk mencari bantuan, jadi dia pasti akan mati. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa Man Huanghou benar-benar memiliki sisi licik. Jika aku memberitahumu segalanya, kamu harus menepati janji dan tidak mempersulitku. Setelah meminum pil obat itu, Man Huanghou terkejut melihat organnya yang rusak perlahan pulih kembali, yang berarti pil obat Longchen benar-benar sangat efektif. Tapi dia sekali lagi mengulanginya untuk berhati-hati. Di Longchen harus membatalkan janjinya, tidak mungkin baginya untuk bertahan hidup. Jangan khawatir, aku akan menggunakan reputasi keluarga Long untuk menjaminnya, dengus dingin Longchen. Mendengar itu, Man Huanghou merasa lega. Dengan kebanggaan Longchen, kemungkinan dia mengingkari janjinya rendah. Begitu aman kembali ke rumahmu, dia segera memberi tahu ibumu. Tetapi mereka tidak dapat meninggalkan rumah tangga Long. Petik 2. Kenapa tidak? Karena mereka semua telah diracuni, jawab Man Huanghou. Ekspresi Longchen menjadi sangat tidak sedap dipandang. Siapa yang melakukan itu? Keluarga ibumu yang melakukannya. Mereka sebenarnya adalah mata-mata pangeran keempat. Mereka selalu diam-diam mengendalikan keluarga Long. Saat aman kembali, dia terlalu lemah dan dia juga terlalu lapar untuk memiliki kekuatan apapun. Begitu dia memperingatkan keluarga Long, mereka semua diracuni dengan racun yang sangat tak terlihat. Biasanya akan menyembunyikan dirinya sendiri di dalam tubuh. Dengan pengalaman Anda, Anda seharusnya juga pernah mendengar tentang bubuk hamburan jiwa. Dengan hati-hati memeriksa Man Huanghou. Ekspresi Longchen menjadi lebih suram. Fakta bahwa Man Huanghou telah mengatakan bubuk penghamburan jiwa berarti dia mengatakan yang sebenarnya. Bubuk hamburan jiwa adalah bahan obat yang sangat jarang terlihat. Sifat beracunnya sebenarnya tidak kuat, tapi bisa membingungkan jiwa seseorang, menyebabkan mereka memasuki keadaan mati palsu dalam keadaan mati suri. Selain beberapa orang dengan kekuatan spiritual yang kuat, hanya sedikit yang bisa memblokirnya. Dan ramuan obat semacam ini tidak berwarna dan tidak berbau. Orang biasa tidak bisa mengenalinya. Begitu mereka mencium bubuk hamburan jiwa, mereka akan segera tenggelam dalam tidur nyenyak. Longchen tidak pernah berpikir bahwa skema pangeran keempat akan begitu mendalam. Kebenciannya terhadap keluarga ibunya juga tumbuh saat dia mengingat wajah munafik mereka. Saat ini mereka telah mendaratkan pukulan fatal terhadap keluarganya. Memikirkan ibunya yang telah ditangkap, rasa terdesak yang membara memenuhi dirinya. Dia ingin segera kembali ke ibu kota untuk menyelamatkan ibunya. Apa yang terjadi dengan Grandmaster Yun Qi? Longchen tiba-tiba merasa ada yang aneh. Apakah Grandmaster Yun Qi tidak diblokir? Saat itu, Grandmaster Yun Qi mengasingkan diri untuk memperbaiki pil. Lebih jauh, masalah ini dilakukan dengan sangat terselubung. Grandmaster Yun Qi tidak mengetahuinya, dan begitu dia tahu, keluargamu sudah dipenjara. Pada saat itu, dia secara pribadi pergi ke istana kekaisaran untuk menuntut agar mereka membebaskannya, tetapi janda permaisuri menunjukkan kepadanya bukti foto Anda membunuh pangeran Gren Xia, dan Grandmaster Yun Qi juga tidak berdaya, jelas Man Huang Ho. Dia benar-benar terlalu ceroboh. Longchen menyesali kebodohannya sendiri. Jelas bahwa giyok fotografi telah dibawa kembali oleh Ying Ho. Dia membunuh Xia Chang Feng sebenarnya telah menjadi bagian dari rencana pangeran keempat. Terlepas dari status termasyur Grandmaster Yun Qi, posisinya bukanlah orang yang dapat secara langsung berpartisipasi dalam masalah kekaisaran. Jadi dia hanya bisa menonton tanpa daya. Cu Xia, Longchen menggertakkan giginya dengan marah. Seolah-olah dia bisa melihat wajah mengejek pangeran keempat, dan niat membunuh meluap darinya. Apalagi yang ada di sana, Longchen menarik nafas dalam-dalam dan menekan amarahnya. Nah, lebih jauh lagi, mereka berencana untuk mengeksekusinya, kata Man Huang Ho dengan hati-hati. Melihat ekspresi menakutkan Longchen yang menakutkan, dia takut dia akan melupakan dirinya sendiri dalam amarahnya dan membunuhnya. Karena mereka belum menangkap saya, mereka menggunakan rumah tangga saya untuk menebusnya. Longchen dengan erat mengepalkan tinjunya. Api amarah di matanya hampir mengambil bentuk fisik. Itu kemungkinan besar benar. Petik 2 Huff, kalau begitu tujuan mereka adalah menarik ayahku, kan? Longchen mendengus. Meskipun dia sangat marah, Longchen masih bisa mengetahui niat pangeran keempat. Bagi pangeran keempat, Longchen hanyalah bidak catur tunggal. Semua keadaan yang dia paksakan sebelumnya hanya untuk menarik Longtian Xiao. Dia secara alami juga tahu bahwa ibu kota dipenuhi dengan naga dan harimau yang berjongkok menunggu Longtian Xiao mengambil umpan. Diperlakukan sebagai bidak catur oleh orang lain jelas merupakan perasaan yang tidak disukai. Tetapi untuk cuyao, Longchen bersedia memainkan perannya sebagai bidak catur. Dia tidak menyangka pangeran keempat begitu kejam. Tidak hanya rencananya melibatkan Longchen, dia juga melibatkan seluruh rumah tangga Longchen. Itu adalah sesuatu yang tidak akan bisa ditanggung oleh siapapun. Cu Xia, tunggu aku. Jika aku tidak memenggal kepalamu kali ini maka aku tidak akan menjadi Longchen. Petik 2 Longchen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dia bertanya, kapan tanggal eksekusi? Man Huanghou terkejut dan menjawab, menghitung hari, seharusnya lusa. Petik 2 Mendengar itu, Longchen tidak lagi peduli dengan Man Huanghou. Dia memanggil Little Snow dan mulai bergegas ke ibu kota. Au, Little Snow tiba-tiba melolong saat mereka bergegas. Longchen sedikit terkejut. Kamu ingin aku mengantarmu. Little Snow meraung pelan. Tidak peduli apakah Longchen mau, dia membalik Longchen dengan kepalanya, dan Longchen segera merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia melayang ke punggung Little Snow. Sekarang Dewa Hutan telah membangkitkan roh salju kecil, dia sekarang bahkan lebih besar dari seekor kuda. Tubuhnya memiliki panjang lebih dari 3 meter. Dia bukan lagi orang yang kecil dan imut lagi. Mengaum. Longchen tersenyum sedikit, jangan khawatir, setelah aku mantap, aku tidak akan jatuh. Aiyah. Little Snow sudah maju ke depan sebelum dia selesai berbicara. Karena terkejut, Longchen hampir terlempar. Dia buru-buru meraih bulu Little Snow. Baru sekarang Longchen mengalami betapa menakutkan kecepatan Magical Beast peringkat kedua itu. Pepohonan di kedua sisi beterbangan. Angin liar yang bersiul membuatnya bahkan sulit untuk membuka matanya. Kerja bagus, salju kecil. Longchen memuji Little Snow. Awalnya dia khawatir dia tidak akan bisa buru-buru kembali ke ibu kota tepat waktu. Tetapi dengan kecepatan Little Snow saat ini, sepertinya itu tidak menjadi masalah lagi. Kekhawatirannya juga sedikit menghilang. Melihat pepohonan yang mundur dengan cepat, mata Longchen berkedip dengan niat yang keras. Saya datang. Man Huanghou memperhatikan saat Longchen pergi. Dia lega karena dia berhasil mempertahankan hidupnya. Namun pada saat yang sama, dia juga dipenuhi dengan kebencian. Ketika dia masih muda, dia telah dipukul oleh telapak tangan Long Tian Xiao dan dantiannya telah terguncang, menyebabkan basis kultivasinya selamanya berhenti pada tahap awal kondensasi darah. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan sekarang dia telah ditekan di bawah putranya. Lebih jauh lagi, dia telah ditekan dengan lebih menyedihkan. Jika dia tidak memohon belas kasihan, bahkan nyawanya akan hilang. Man Huanghou tidak bisa menahan giginya. Tapi kemudian senyum sinis muncul di mulutnya. Longchen seharusnya menyerah saja pikiran untuk bertahan hidup sekarang setelah dia pergi ke ibu kota. Tetapi sebelum dia mengikuti Longchen kembali ke ibu kota, dia masih memiliki satu hal yang harus dia lakukan. Itu untuk membantai penduduk desa itu sepenuhnya. Longchen pasti meninggalkan beberapa pil obat untuk mereka. Ah! Tiba-tiba Man Huanghou berteriak. Rasa sakit yang luar biasa datang dari lengannya. Dia menoleh dan melihat bahwa pada waktu yang tidak diketahui, semut berwarna merah telah merangkak naik ke lengannya dan sekarang sedang menggigit. Melahap semut hati. Man Huanghou sangat ketakutan. Begitu dia mengenali semut kecil itu, seolah-olah dia telah melihat setan. Itu adalah semut beracun yang menakutkan. Konon semut jenis ini tidak sekuat itu. Itu hanya memiliki sedikit sifat beracun yang tidak mengancam nyawa. Tetapi ketika mereka menggigit Anda, itu akan sangat menyakitkan seolah-olah hati dan isi perut Anda sedang dimakan. Man Huanghou menepuk semut itu, membunuhnya dengan satu pukulan. Tepat saat dia akan bergerak, matanya tiba-tiba dipenuhi teror. Dia tidak tahu jam berapa, tetapi sekarang semua pohon di sekitarnya ditutupi dengan semut hati yang memakan. Man Huanghou tiba-tiba teringat akan pil obat yang telah dilemparkan Long Chen kepadanya. Dia ingat melihat binar ejekan di matanya ketika dia memberikan itu padanya. Tepat pada saat ini, ribuan semut hati yang melahap bau khusus datang dari tubuh Man Huanghou dan menyerbu. Mereka melakukan yang terbaik untuk melahapnya sebanyak yang mereka bisa. Di mata mereka, tubuhnya adalah makanan yang sangat lesat. Ceritan sengsara terus berlanjut tanpa henti. Racun semut devoring heart tidak kuat dan tidak akan membunuhnya. Tapi rasa sakit mereka yang luar biasa akan sangat menghancurkan tubuhnya sehingga rasa sakit itu membuatnya tidak bisa bergerak. Di dunia ini, cara paling menyakitkan untuk mati adalah dengan jelas merasakan rasa sakit tanpa akhir dan ingin pingsan, hanya kehilangan kesadaran menjadi kemewahan yang tidak diberikan kepadamu, dan rasa sakit itu berlanjut sampai kamu tidak lebih dari seorang tumpukan tulang. Bab 95 Tempat Eksekusi Ibu kota Kekaisaran Phoenix Cry berdiri di sana semoga biasanya, memancarkan udara kuno. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan meskipun telah mengalami beberapa perang selama seribu tahun terakhir. Tapi hari ini, Ibu kota Kekaisaran tidak lagi ramai dan padat lalu lintas seperti biasanya. Itu dipenuhi dengan udara yang melarang, dan tidak ada satu toko pun yang membuka pintunya. Hanya dalam waktu satu bulan, Ibu kota telah berubah total. Pertama, berita tentang pembunuhan Xia Changfeng mengguncang seluruh Kekaisaran Phoenix Cry. Tetapi yang lebih mengejutkan adalah bahwa orang yang telah membunuh Pangeran Grencia adalah orang paling terkenal di Ibu kota, anggota terkuat generasi junior yang telah bangkit seperti bintang jatuh, Long Chen. Ketika gambar foto Giyok telah menyebar ke seluruh Ibu kota, semua orang benar-benar terkejut. Gambar Long Chen membunuh Xia Changfeng selamanya melekat di benak mereka. Long Chen yang awalnya berjiwa tinggi dan penuh dengan prospek tanpa akhir sekarang telah menjadi penjahat buronan nomor satu di seluruh Kekaisaran. Orang-orang keluarga Long semuanya telah dipenjara hanya dalam satu malam. Setelah beberapa hari, sejumlah besar tentara mulai mengalir menuju Ibu kota. Bahkan sebelum ada yang bisa memahami apa yang sedang terjadi, 400 ribu pasukan elit dari Grencia telah mengepung kota. Semua orang sangat gugup, menunggu percikan perang besar yang membakar Ibu kota. Pikiran itu menyebabkan semua orang yang terbiasa hidup damai dan aman ini menjadi ketakutan. Tapi untungnya pertempuran ini tidak pernah terjadi. Pangeran keempat tampaknya menengahi kedua belah pihak. Mengatakan bahwa dia telah menangkap si pembunuh dan telah menyelidiki seluruh masalah, dia memberikan akun yang dapat diterima kepada Grencia. Baru setelah itu pasukan elit menarik pengepungan Ibu kota mereka. Tapi mereka tidak pergi jauh. Mereka mendirikan kema 40 km jauhnya dari Ibu kota. Jika Phoenix Cry Empire tidak menyerahkan persyaratan yang dapat diterima, mereka pasti tidak akan keberatan memulai perang besar. Udara terlarang itu menyelimuti seluruh Ibu kota. Meskipun Ibu kota memiliki Ying Ho dan Wu Ho yang membimbing mayoritas pasukan terkuat di Kekaisaran, situasi ini muncul begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak dapat mengumpulkan sisa pasukan mereka. Jika pertempuran benar-benar dimulai, apakah mereka bisa menang atau tidak, Ibu kota itu sendiri pasti akan menjadi tempat bencana. Di saat yang sama, ada juga orang yang diam-diam bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Bukankah Kekaisaran Tangisan Phoenix dan Kekaisaran Grencia seharusnya menjadi sekutu. Bagaimana mereka tiba-tiba berakhir di sisi berlawanan dari medan perang sekarang? Situasi satir macam apa ini? Itu selalu musuh yang tidak pernah Anda pikirkan tentang siapa yang paling merusak. Kalau tidak, tidak mungkin mereka bisa dengan mudah mengepung Ibu kota mereka. Setelah penangkapan keluarga Long, gelombang besar meletus di Kekaisaran. Hal pertama yang dipikirkan orang adalah Zhen Huan Hou yang sedang mempertahankan perbatasan dari suku barbar. Zhen Huan Hou telah menjaga perbatasan selama lebih dari 10 tahun. Dia memiliki kendali atas 200 ribu pasukan elit yang telah bertempur dengan suku barbar berulang kali. Dapat dikatakan bahwa tentara adalah kekuatan elit sejati. Adapun, pasukan elit, yang saat ini tinggal di Ibu kota yang hidup damai, hidup puas sepanjang waktu dan hanya menyelesaikan beberapa pengeboran, perbedaannya sangat besar, sama sekali tidak ada bandingannya. Pasukan elit Zhen Huan Hou pasti bisa melawan musuh 10 kali lipat jumlah mereka. Setelah janda permaisuri menangkap keluarga Long secara kekaisaran, semua orang bertanya-tanya bagaimana reaksi Long Tian Xiao. Sepuluh hari yang lalu, berita mendadak telah bocor bahwa pembunuhan Long Chen atas Xia Chang Feng telah dihasut oleh putra mahkota, dan bahkan putra mahkota telah ditangkap. Ada juga beberapa, antek, yang dibawa bersamanya. Hari ini adalah hari bagi semua, pembunuh, ini untuk menghadapi eksekusi. Di luar tembok kota, panggung bela diri yang dulu sering digunakan untuk perkelahian telah dirobohkan untuk diganti dengan panggung eksekusi yang sangat besar. Di satu sisi tahap eksekusi adalah pasukan elit Phoenix Cry Empire, sedangkan di sisi lain adalah pasukan elit Grencia. Mereka berdua saling mengawasi dari kejauhan, suasananya sangat ketat. Rakyat jelata dari Phoenix Cry Empire juga menonton dari jauh. Ini adalah masalah paling kontroversial dan mengejutkan yang terjadi di kekaisaran Phoenix Cry dalam puluhan tahun terakhir. Tidak hanya keluarga bangsawan yang akan dibunuh, putra mahkota juga akan dieksekusi. Ada juga puluhan anggota istana kekaisaran yang terlibat. Ada dua baris orang di tempat eksekusi, satu berbaris di belakang dan satu berbaris di depan. Ada lusinan orang di barisan depan, semuanya mengenakan jubah kekaisaran. Mereka benar-benar terikat, tergeletak di tanah. Meskipun semua orang sudah siap untuk melihat itu, semua orang masih sangat terguncang. Mereka adalah menteri paling senior kekaisaran. Biasanya, melihat sekilas saja hampir tidak mungkin, tetapi hari ini mereka telah menjadi tahanan. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa orang di depan adalah putra mahkota Cuyang. Cuyang saat ini telah lama kehilangan ketenangannya yang agung dan anggun. Rambutnya berantakan dan matanya melotot. Dia menggumamkan sesuatu yang tidak bisa didengar saat dia terus bermain-main. Di belakang kelompok orang ini adalah kelompok lain yang terdiri lebih dari 20 orang. Kelompok ini termasuk pelayan dan pelayan. Mereka sebenarnya adalah orang-orang keluarga Long. Nyonya, Long dibelenggu oleh belenggu besi. Ekspresinya Kuyu saat dia melihat kekejauhan. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Selain nih, Long, anggota keluarga Long lainnya tidak bisa menahan tangis. Jelas mereka tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir hidup mereka. Melihat Algojo di samping mereka, mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Ah, keluarga Panjiku benar-benar mengecewakanmu. Jika ada kehidupan selanjutnya, keluarga Panjangku pasti akan menebusnya untukmu. Petik 2 Melihat orang-orang yang menangis di sekitarnya, nih, Long tidak bisa menahan nafas. Mereka semua tidak bersalah, tetapi mereka telah terlibat dengan menjadi bagian dari keluarga Long. Nyonya, jangan katakan itu. Kita adalah anggota rumah tangga panjang, dan kita akan menjadi bagian dari rumah tangga panjang bahkan dalam kematian. Kami tidak menyesali apapun, tegas bau air yang berada di samping Nyonya. Panjang. Huff, kamu ingin kehidupan selanjutnya. Teruslah bermimpi. Rumah tangga panjangmu benar-benar hanya sekelompok idiot, dengan dingin kata seorang pria dengan pedang panjang di tangannya. Nyonya, Long memelototi pria itu dengan penuh kebencian, matanya dipenuhi racun. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik pria itu. Li Feng, kamu, bahkan sebagai hantu aku tidak akan memaafkanmu. Nyonya, menggeretakkan giginya jauh. Orang itu adalah salah satu petugas yang bertanggung jawab atas eksekusi tersebut dan merupakan putra dari kakak perempuannya. Melihatnya menyebabkan Ni, rindu untuk merasakan sakit seperti jarum di hatinya. Kembali ketika keluarganya mengabaikannya, dia benar-benar sedih. Tetapi baru-baru ini ketika mereka menghangatkannya kembali, suasana hatinya telah benar-benar berubah. Meskipun dia tahu mereka mengjilat, bagaimanapun juga mereka adalah keluarganya, dia masih memaafkan mereka. Tapi siapa sangka bahwa keluarga terdekatnya akan memaksa keluarga Longnya ke kedalaman keputusasaan. Itu benar-benar menyebabkan dia merasakan kebencian yang tak ada habisnya. Dia ingat kembali ketika Aman kembali ke rumah Long. Melihatnya, hal pertama yang dia katakan adalah, cepat pergi minta bantuan Grandmaster Yun Qi. Dia kemudian langsung pingsan. Kembali ketika Ying Ho pergi mengejar Long Chen, Aman benar-benar kelelahan. Setelah hanya beristirahat sejenak, dia tiba-tiba teringat apa yang Long Chen katakan padanya dan bergegas kembali ke ibu kota. Siapa yang tahu apakah keberuntungan Aman yang hebat atau apakah bawahan Ying Ho tidak kompeten, tapi Aman berhasil kembali tanpa ada perlawanan. Tapi dia tidak berani berhenti makan. Dia hanya mengandalkan kemauannya untuk menopang dirinya sendiri sampai dia mencapai rumah tangga panjang. Setelah mengucapkan satu kalimat, dia telah diliputi oleh kelelahan dan pingsan. Aman tidak menyadarinya saat itu, Nih, Long berada di tengah-tengah mengobrol dengan keluarga kakak perempuannya. Tetapi mungkin bahkan jika dia menyadarinya, dia tidak akan melakukan sesuatu yang berbeda. Saat Aman pingsan, Nih, Long buru-buru berteriak agar orang-orang membantu. Kakak perempuannya segera menghibur dan memanggil dua orang yang tidak terlalu jauh. Aman pingsan karena kelaparan. Untuk bangun, mereka telah membawa beberapa mangkuk air, tapi Aman masih belum menunjukkan tanda-tanda akan bangun. Tepat saat Nih, Long merasa ada sesuatu yang tidak benar, dia tiba-tiba mencium sesuatu dan segera kehilangan kesadaran. Tapi tepat di depan matanya yang benar-benar tertutup, dia melihat senyum kakak perempuannya yang penuh ejekan. Ketika dia sekali lagi terbangun, seluruh keluarga Long telah dijebloskan ke dalam penjara yang gelap. Itu yang menyebabkan Nih, rindu diisi dengan penyesalan dan kebencian, serta rasa menyalahkan diri yang dalam. Li Feng tersenyum dingin saat menatapnya. Bahkan sebagai hantu kau akan membenciku. Huff, bahkan sebagai hantu kamu hanya akan menjadi sekelompok hantu idiot yang tidak layak untuk diajak berinteraksi. Sepuluh tahun yang lalu kalian semua juga sebodoh ini. Pada saat itu kami telah memutuskan untuk membagi dunia dengan Anda untuk menghindari keterlibatan. Dan sekarang sepertinya kau menjadi lebih bodoh. Setelah hanya mengucapkan beberapa kata acak, Anda akhirnya benar-benar mempercayai kami. Jika orang bodoh seperti itu tidak mati, maka itu benar-benar merupakan pembangkangan surga. Petik 2 Nyonya, lama gemetar karena marah. Air mata mengalir di wajahnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini keluarganya. Kamu tidak perlu menangis. Sebagai kerabat saya, saya akan membantu mengakhiri kesedihan Anda dengan mempercepat sedikit. Anda tidak akan merasakan sakit apapun. Li Feng dengan lembut mengguncang pedangnya dan melanjutkan, tapi Bibi, saya benar-benar perlu berterima kasih. Begitu saya memenggal kepala Anda, karir saya akan cepat maju. Sekarang begitu banyak orang akan mati dalam posisi tinggi, ada banyak celah untuk beberapa pos yang menguntungkan. Salah satu tempat itu pasti akan menjadi milikku. Begitu saya kaya, saya pasti tidak akan melupakan bantuan Bibi. Kalau tahun baru pasti saya bakar uang kertas buat kamu, haha. 1. Li Feng, Kamu pasti tidak akan mati dengan baik. Bao R mengutupnya ke samping saat dia melihat senyum puasnya. Dia benar-benar tidak tahan melihat tercelah ini. Memikirkan kembali ketika bertindak sangat baik saat itu, ekspresinya saat ini membuatnya mual. Bukan kematian yang baik, he he, itu pasti kalian. Segera kepalamu akan jatuh ke tanah. Li Feng dengan sinis menertawakan Bao R. Bang, Bao R baru saja akan membalas ketika sesosok tubuh yang berat terlempar ke tanah di sampingnya. Seorang pria, Nyonya, Long mengeluarkan teriakan sedih. Aman saat ini tampak seperti landak dengan jarum besi panjang menusuk sekujur tubuhnya. Itu adalah alat penyiksaan yang disebut jarum mengikis tulang. Ada racun menyakitkan yang melapisi mereka yang bisa mengikis tulang seseorang, menyebabkan orang tersebut merasakan sakit yang luar biasa jauh di dalam sum-sumnya. Rasa sakit seperti itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Kebanyakan orang bahkan tidak tahan jika satu ditusuk ke dalam diri mereka. Bahkan pembudidaya tidak akan dapat menahan lebih dari lima dari mereka. Rasa sakit seperti itu sudah cukup untuk membunuh seseorang. Tapi tubuh Aman benar-benar tertutup oleh jarum semacam itu. Kemampuan Aman untuk menahan rasa sakit benar-benar mengejutkan. Awalnya Aman tidak sadarkan diri, tetapi ketika dia terlempar ke tanah, jarum itu sekali lagi menusuk tulangnya, menyebabkan dia terbangun. Bu, kamu tidak perlu khawatir. Aman tidak merasakan sakit apapun. Melihat Nyonya, lama menangis, Aman mencoba menghiburnya, bahkan memaksakan senyum tipis. Tapi Aman saat ini telah kehilangan begitu banyak berat badan sehingga dia sekarang tinggal kulit dan tulang. Senyumannya sebenarnya sangat jelek sekarang. Kembali ketika Long Chen pertama kali membawa Aman kembali ke rumah, Long Chen memberi taunyonya. Merindukan keadaannya, ia berharap ibunya akan menerimanya sebagai anak angkatnya. Aman telah menelpon nih, ibu panjang sepanjang waktu, tapi nih, Long selalu merasa bahwa sebutan itu agak aneh dan tidak menjawabnya. Tapi sekarang ketika Aman memanggilnya seperti itu, dia tidak bisa menahan perasaan masam di dalam. Aman, ibu telah mengecewakanmu. Petik 2. Bab 96 Krisis. Aman, ibu telah mengecewakanmu. Petik 2. Nyonya, Long benar-benar menderita. Aman adalah anak yang baik, dan bahkan pada saat seperti itu, dia masih tidak memiliki sedikitpun kebencian terhadapnya, malah benar-benar menghiburnya. Itu membuatnya semakin merasa sedih. Jika bukan karena skema keluarganya sendiri, dia tidak akan melibatkan semua orang. Melihat Aman yang berada di nafas terakhirnya tapi masih bersikap seolah-olah dia baik-baik saja, dia merasa seolah-olah pisau menusuk ke dalam hatinya. Bu, jangan takut, Long Chen pasti akan datang menyelamatkan kita, Aman menghibur. Dia melakukan yang terbaik untuk duduk. Dengan cara itu dia bisa mengurangi beberapa tekanan dari jarum di tulangnya dan dia bisa sedikit lebih nyaman. Nak, ini sulit bagimu. Setiap jarum mengikis tulang adalah keberadaan yang mengerikan, dan melihat mereka menutupi tubuhnya begitu padat menyebabkan dia menangis lebih keras. Seberapa banyak rasa sakit yang diderita anak ini. Bu, aku baik-baik saja. Ying Ho itu menginterogasi saya, tetapi saya bahkan tidak tahu apa yang dia bicarakan. Bagaimanapun, aku tidak mengatakan sepatah kata pun, membuat marah tua itu, Aman tertawa. Setelah Ying Ho pulih dari lukanya, dia mendengar bahwa Aman telah ditangkap. Dia secara pribadi pergi untuk menginterogasinya sendirian. Dia sangat ingin tahu tentang tubuh fisik Aman. Dia masih tidak percaya bahwa seorang pemula seperti dia yang bahkan belum mencapai kondensasi darah telah mampu memblokir pedangnya. Dia ingin tahu bagaimana Aman berkultivasi. Namun, dia tidak memiliki jiwa kuat Longchen. Dia tidak dapat melihat situasi dengan sel Aman. Meskipun dia menemukan bahwa tubuh Aman sangat aneh dengan hanya 4 meridian, dia berasumsi bahwa itu adalah hasil dari pelatihan teknik kultivasi misterius sejak kecil. Ying Ho secara alami tidak akan melepaskan kesempatan untuk mendapatkan teknik kultivasi misterius seperti itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengolahnya, itu pasti akan menjadi harta yang tak ternilai jika dia bisa mendapatkannya. Tapi dia tidak mengira anak seperti Aman akan begitu tangguh. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan tidak peduli bagaimana dia memukulnya, dia tidak membuat satu suara pun. Dia telah mencoba segala macam penyiksaan, pada akhirnya bahkan menggunakan jarum pengikis tulang yang paling kejam di sekujur tubuhnya. Tapi dia masih tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kemudian, Ying Ho secara bertahap menyadari bahwa keanehan pada tubuh Aman kemungkinan besar disebabkan oleh konstitusinya. Mungkin teknik budidaya Aman adalah sesuatu yang orang lain tidak akan mampu untuk mengembangkannya bahkan jika mereka memiliki teknik tersebut. Mengolahnya dengan paksa hanya akan menghasilkan kematian. Pertanyaan sebenarnya adalah keberadaan seperti apa yang bisa memblokir rasa sakit dari jarum mengikis tulang. Bahkan jika Anda bisa menahan satu jarum, siapa yang bisa mengambil sepuluh dari mereka tanpa mati. Bahkan ahli otot ribert akan menjadi gila karena rasa sakit sepuluh jarum mengikis tulang. Setelah memahami hal itu, Ying Ho tidak lagi peduli dengan teknik kultivasi Aman. Dia lebih tertarik pada tubuh fisik Aman. Dia ingin melihat berapa banyak jarum pengikisan tulang yang bisa diambil oleh tubuh seseorang. Dan begitulah cara Aman berubah menjadi landak berbentuk manusia. Itu benar-benar mengejutkan Ying Ho. Bahkan ditutupi oleh jarum mengikis tulang, dia masih belum mati. Tubuh fisiknya terlalu menakutkan. Pada saat itulah dia diperintahkan untuk mengirim Aman ke tempat eksekusi, dan baru kemudian dia menghentikan penyiksaannya terhadap Aman. Huff, ku rasa kau cukup sulit untuk dihadapi karena kau bisa bertahan setelah banyak jarum mengikis tulang. Aku ingin tahu apakah lehermu bisa menghentikan pedangku. Saya benar-benar penasaran, Li Feng dengan dingin berkata kepada Aman. Kamu, tunggu saja. Saudara Long pasti akan datang menyelamatkan kita. Aman membalas dengan marah. Teruslah bermimpi. Tidak peduli siapa yang datang, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda, bahkan dewa sendiri. Diam-diam menjadi hantu, dengan dingin mencibir Li Feng. Dia tidak lagi peduli dengan mereka. Gangguan muncul saat pesta dari kekaisaran tangisan Phoenix dan kekaisaran Grencia keluar. Di sisi Phoenix Cry Empire adalah janda permaisuri bersama dengan para pangeran, putri, serta kanselir yang kuat. Di sisi kekaisaran Grencia ada seorang pria besar seperti menara yang mengenakan jubah kuning. Di belakangnya ada tentara bersenjata yang mengikutinya dari dekat. Keempatnya semuanya memancarkan tekanan yang menakutkan. Aura cadangan mereka tampak seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja. Orang di depan adalah kaisar Grencia, Siayuyu. Dia belum tentu ahli sejati, tetapi tiga orang di belakangnya adalah ahli puncak Grencia. Kali ini Siayuyu benar-benar membawa seluruh kekuatan puncak kekaisarannya ke sini. Kedua kelompok itu berhenti ketika mereka berada beberapa lusin langkah dari satu sama lain. Pangeran keempat adalah yang pertama keluar. Di belakangnya ada dua orang, salah satunya adalah Ying Ho. Yang lainnya adalah seorang pria berjanggut agak pendek dengan palu di punggungnya. Itu adalah Hu Yi yang sama terkenalnya yang dikenal sebagai Marcial Marquis, Wu Ho. Sejak pangeran tertua dicopot dari jabatannya, janda permaisuri telah mendukung pangeran keempat untuk menjadi pewaris kekaisaran, membuatnya menjadi putra mahkota yang baru. Dan begitu pangeran keempat menjadi putra mahkota, dalam serangan yang menggelegar, dia segera menangkap kaki tangan pangeran tertua. Dia juga dengan cepat memerintahkan Wu Ho untuk menarik pasukannya kembali ke ibu kota untuk bertahan. Mereka baru saja berhasil kembali ketika pasukan Grencia telah tiba dan mengepung ibu kota. Pangeran keempat telah keluar di depan ibu kota dan menghadapi ratusan ribu pasukan elit Grencia setenang biasanya untuk bernegosiasi, menyebabkan pasukan Grencia berhenti di luar gerbang kota, memungkinkan mereka melarikan diri dengan membawa pedang mereka. Menghancurkan kekacauan di kota. Ketika rakyat jelata di dalam kota melihat sikap pangeran keempat yang ramah dan anggun, tidak ada yang tidak merasa kagum. Itu adalah jenis keberanian yang harus dimiliki seorang penguasa kekaisaran. Mengenai kemalangan saudara Chang Feng, Chu Xia sangat menyesal. Tapi untungnya surga telah memberkati kami dan para penjahat telah ditangkap. Saya berharap darah orang-orang ini dapat menghibur jiwa saudara Chang Feng. Pangeran keempat dengan menyesal meminta maaf kepada Xia Yu Yu. Ekspresi Xia Yu Yu agak rumit. Pria ini seharusnya adalah anak dari saudara perempuannya, dan dia benar-benar sedikit tidak mau berada di dalam. Dia tahu putranya telah meninggal karena kematian yang salah di bawah tangan pangeran keempat Chu Xia. Tapi dia tidak bisa membalas dendam. Itu karena ada seseorang yang telah memerintahkannya untuk tidak menyakiti bahkan sehelai rambut pun di kepalanya. Alasan dia membawa pasukan ini juga karena perintah orang itu. Itu semua hanya drama yang ditulis oleh Chu Xia. Melihat sikap yang mulia Yu Yu yang belum pulih dari kehilangan putra Anda, Chu Xia benar-benar merasakan cinta ayah yang kuat dari yang mulia untuk saudara Chang Feng. Kehilangan saudara Chang Feng di usia yang begitu muda benar-benar menyebabkan seseorang menghela nafas. Pangeran keempat menggelengkan kepalanya. Xia Yu Yu menyipitkan matanya, berharap dia bisa menamparkan orang munafik palsu ini. Setelah membunuh putranya, dia sekarang melakukan tindakan seperti itu. Itu benar-benar tak tertahankan. Tapi dia tidak berani bergerak. Dia tahu bahwa jika dia membunuh Chu Xia, dia pasti tidak akan memiliki akhir yang baik. Dia hanya bisa bertahan. Putra mahkota Chu Xia terlalu sopan. Selama saya bisa membunuh pembunuh anak saya, saya yakin Chang Feng akan bisa benar-benar beristirahat dengan puas. Xia Yu Yu menatap tajam ke arah Chu Xia. Ketika dia mengatakan, pembunuh, cahaya dingin melintas di matanya. Pangeran keempat mengabaikan pandangan itu, dengan ringan berkata, beristirahatlah di timur yang mulia. Pembunuh telah ditangkap dan tidak bisa lari. Tetapi untuk mempertahankan persahabatan kedua kerajaan kita, pengorbanan pasangan tidak dapat dihindari. Hanya dengan melepaskan beberapa prasangka dan kesalahpahaman, orang-orang dua kerajaan dapat menikmati kedamaian. Memikirkan kembali persahabatan Gren Xia dan Phoenix Cry, saya harus mengatakan bahwa visi yang mulia benar-benar luar biasa. Apa yang kamu katakan? Xia Yu Yu akhirnya mengerti bahwa bidak catur yang diadirikan bertahun-tahun yang lalu ini telah lolos dari papan caturnya dan sebagai gantinya mulai mengendalikannya. Pembunuhan Xia Chang Feng oleh pangeran keempat adalah untuk memberitahunya bahwa Chu Xia bukan lagi Chu Xia yang lama. Jika dia ingin terus mengendalikannya, itu akan menjadi kesalahan besar. Bahkan kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kejatuhannya sendiri. Kata-kata pangeran keempat segera membuatnya terbangun dari kesedihannya. Dia mengangguk, Benar, perdamaian adalah impian rakyat. Petik 2 Itu sepenuhnya benar. Tapi perdamaian harus dibangun di atas dasar kepercayaan dan kesetaraan. Mereka yang akan mencoba untuk menghancurkan perdamaian kerajaan kita harus mati. Petik 2 Dia dengan dingin tersenyum dan melihat ke arah pangeran tertua dan rakyatnya. Senyumnya tiba-tiba menghilang dan dia dengan kasar berteriak, Cuyang, apakah kamu mengakui kejahatanmu? Cuyang yang awalnya hanya berbaring di sana tiba-tiba tersentak dan melihat ke langit ketakutan. Sepertinya dia melihat beberapa gambar yang menakutkan, dan dia tak henti-hentinya bersujud. Bersalah? Aku bersalah. Dia mengulangi bahwa dia bersalah berulang kali saat dia bersujud, tampak penuh penyesalan. Tetapi tidak seorang pun memperhatikan bahwa di dalam rambut di belakang kepalanya ada tiga jarum yang sangat tipis. Dia bukan satu-satunya yang memiliki jarum di kepalanya. Janda permaisuri yang tenang dan sedikit tidak bernyawa juga memiliki jarum tipis di belakang kepalanya, tetapi rambutnya menghalangi sehingga tidak ada yang bisa melihat. Pangeran keempat memandang semua orang dan dengan dingin berteriak, Pangeran tertua Phoenix Cry kami mencoba dengan sia-sia untuk menghancurkan perdamaian antara kedua negara kami. Dia mengancam akan melemparkan orang-orang kami ke dalam jurang penyiksaan. Kematian tanpa pengampunan, bunuh. Petik 2. Mengikuti perintah dinginnya, bila kepala Al Gojo jatuh. Darah mengalir kemana-mana, lebih dari sepuluh kepala jatuh ke tanah dan mewarnai bumi menjadi merah. Dari anggota keluarga Long di belakang mereka, lebih dari setengah dari mereka langsung pingsan. Orang-orang biasa yang menonton dari kejauhan memejamkan mata karena ketakutan. Bukan karena mereka belum pernah melihat eksekusi sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat begitu banyak orang dieksekusi karena kejahatan keji. Selain itu, orang-orang itu semua adalah pejabat tertinggi kekaisaran, menyebabkan banyak dari mereka tidak dapat menahan pemandangan itu. Pada saat yang sama, rasa hormat mereka terhadap pangeran keempat semakin meningkat. Melihat semua orang itu dieksekusi, pangeran keempat menarik nafas dalam-dalam. Dia terlalu bersemangat. Dia menyukai perasaan terkendali ini. Hanya satu pikiran di pihaknya yang mengendalikan hidup dan mati orang-orang di sekitarnya. Itulah daya tarik kekuasaan. Dia melihat ke arah wajah pucat para pangeran, putri, dan bangsawan. Ketakutan di mata mereka persis seperti yang ingin dilihatnya. Dia akan meminjam kesempatan ini untuk membersihkan pihak lain dan membuat semua orang mengakui kesetiaan kepadanya sambil membuatnya sehingga mereka tidak berani memberontak melawannya. Dia akan menjadi raja yang memerintah dengan kekuatan penuh. Ikuti saya dan makmur, lawan aku dan mati. Ini adalah akibat dari kesetiaan. Pangeran keempat dengan dingin mendonga dari mayat-mayat itu dan melihat ekspresi ketakutan nih. Panjang! Seluruh tubuhnya gemetar sekarang dan dia dipenuhi dengan teror. Tapi dia tidak pingsan, malah hanya menonton dengan kaku. Nyonya! Long, maafkan aku. Long Chen melakukan pelanggaran besar bahkan aku tidak dapat melindungimu. Jangan salahkan aku. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia dengan menyesal melambaikan tangannya, menyebabkan selusin bila Al Gojo ditekan ke leher mereka. Berengsek, lebih baik kamu berhenti untuk master ini. Tiba-tiba teriakan liar terdengar dan sekelompok orang menyerbu ke panggung eksekusi. Bab 97 Saudara Itu adalah sekelompok tujuh orang yang semuanya memegang senjata. Orang di depan sangat besar dan memegang pedang di tangannya. Di belakangnya ada satu orang gemuk dan satu orang kurus. Yang gemuk itu sangat besar sehingga orang bahkan tidak tahu apakah dia berjalan atau berguling. Adapun yang kurus, dia berkulit dan bertulang, tampak seperti simpanse. Mereka berdua memegang pedang dengan erat dan mengikuti di belakang orang yang ada di depan. Semua orang sangat terkejut melihat grup ini muncul. Melihat dengan ama, beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bukankah itu si Feng yang memenangkan kompetisi selama Phoenix Cry Lanteran Festival? Itu benar-benar dia. Ada juga dua orang lainnya tepat di belakangnya yang aku ingat sangat dekat dengan Long Chen. Petik 2. Mungkinkah mereka berpikir untuk menghentikan eksekusi? Kata beberapa orang tidak percaya. Memang benar bahwa si Feng adalah seorang jenius, kemungkinan besar hanya kedua setelah Long Chen. Namun meski begitu, dia hanya seseorang yang baru saja maju ke tahap kelima kondensasi darah, dan dia hanya memimpin sekelompok bocah kondensasi Qi yang tidak signifikan. Ini tidak berbeda dengan mengirim diri mereka sendiri untuk mati. Ini adalah persaudaraan sejati. Saya mendengar bahwa Long Chen telah memberi mereka banyak bantuan. Mereka mungkin melakukan ini untuk membalasnya. Hanya orang-orang seperti itu yang merupakan pria sejati. Beberapa orang tidak bisa menahan nafas dengan menyesal, tetapi pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kekaguman untuk mereka. Ini pada dasarnya adalah jalan kematian yang mereka jalani. Bagi mereka untuk melakukan hal seperti itu membutuhkan lebih dari sekedar keberanian belaka. Melihat sekelompok orang yang tiba-tiba muncul ini, Cu Xia mengerutkan kening. Dia tahu bahwa si Feng dan mereka sangat dekat dengan Long Chen. Tapi dia juga tahu si Feng akan menjadi ahli puncak generasinya. Dia berharap dia bisa menariknya masuk dan merawatnya sebagai salah satu bawahannya. Itulah mengapa mereka tidak terlibat selama ini. Tapi dia tidak menyangka si Feng menjadi begitu berani dan benar-benar berani mencoba menghentikan eksekusi dengan ahli Top Phoenix Cry dan Grencia yang hadir. Bahkan sebelum pangeran keempat mengatakan sesuatu, sudah ada sekelompok pasukan yang menghalangi jalan mereka. Mereka yang mencoba memblokir saya akan mati. Si Feng dengan marah berteriak dan menghunus pedangnya. Dia menyerang ke depan dengan gagah berani. Biaya, selamatkan rumah saudara Long. Fatih Yu juga mengikuti di belakang si Feng. Dengan si Feng yang memimpin, kelompok kecil mereka menyerang lebih dari seratus pasukan elit. Jika kamu berani terus maju, kalian semua akan mati. Dengan dingin berteriak kepada pemimpin regu ketika dia melihat bahwa si Feng masih tidak berhenti. Sebenarnya, dia sebenarnya baik hati. Dia berharap si Feng akan berhenti selagi dia masih bisa. Di depan banyak ahli ini, bahkan tidak ada peluang sedikitpun dari mereka untuk berhasil, jadi dia mencoba memberi si Feng dan yang lainnya jalan untuk bertahan hidup. Di saat yang sama, dia juga dipengaruhi oleh kesetiaan si Feng yang tak tertekuk bahkan saat menghadapi kematian. Pasukannya yang telah melihat darah sebelumnya mengagumi persahabatan persaudaraan bahkan lebih dari rakyat jelata. Sayangnya, dia kecewa melihat bahwa si Feng tidak berhenti sama sekali, malah maju lebih cepat. Si Feng mengangkat pedangnya dan menebaskannya dengan keras ketombak pemimpin itu. Kekuatannya meledak dan pemimpin regu yang juga berada di tahap tengah kondensasi darah dipaksa mundur selusin langkah. Itu sangat mengejutkan. Tidak ada yang menyangka si Feng menjadi begitu kuat di usia yang begitu muda. Pemimpin regu dengan cepat menstabilkan dirinya sendiri dan menusuk tombaknya ke si Feng. Tiba-tiba, Blutki meledak dari tubuh si Feng. Aura kondensasi darah tengahnya segera meletus dan pedangnya sekali lagi menebas. Lengan pemimpin regu itu menjadi kaku dan tangannya terbelah. Tombaknya terlempar sejauh puluhan meter, dan itu terus bergetar tanpa henti bahkan saat menembus tanah. Dia benar-benar tercengang. Melihat si Feng terus maju, dia menyadari dia tidak akan bisa menahan sedikitpun dan dia tanpa daya menutup matanya untuk menghadapi kematian. Namun, pukulan pedang yang diharapkan itu tidak pernah jatuh. Sebaliknya dia merasa dirinya ditendang jatuh ke kejauhan. Meskipun dia tampak seperti sosok yang menyesal, dia tidak benar-benar terluka. Hanya dalam dua gerakan, si Feng telah mengalahkan anggota terkuat mereka. Pasukan di belakangnya tidak bisa menahan panik. Melihat si Feng maju ke depan, mereka buru-buru mengangkat tombak mereka untuk memblokirnya. Tapi para prajurit itu hanyalah pasukan biasa. Beberapa yang lebih lemah bahkan belum memasuki kondensasi Qi. Tidak mungkin bagi mereka untuk memblokir si Feng, dan mereka semua dikirim terbang. Ketika Cusia melihat bahwa si Feng sangat kuat, dia mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Hentikan mereka, ingatlah untuk menangkap si Feng hidup-hidup. Petik 2 Perintah pangeran keempat menyebabkan tiga skuadron kecil mengelilingi kelompok si Feng sepenuhnya. Tiga kondensasi darah tengah maju ke depan untuk memblokirnya bersama. Si Feng sepertinya dirasuki oleh Dewa Perang. Pedangnya menari-nari di udara, dan bahkan satu lawan tiga, dia tetap tidak dirugikan. Namun, dia tidak dapat maju lebih jauh. Fatih Yu dan yang lainnya telah dikepung oleh pasukan. Mereka tidak memiliki kemampuan tempur si Feng, dan yang terkuat di antara mereka hanya di tahap surga kondensasi Qi ke-6. Yang terpenting, mereka semua maju dengan mengandalkan semangat mereka. Pada kenyataannya, pengalaman tempur mereka pada dasarnya nol. Begitu mereka melakukan kontak, salah satu dari mereka langsung terluka parah oleh tombak. Fatih Yu baru saja memblokir tombak ketika sedetik sudah mencapai ketiaknya, membuatnya sangat ketakutan. Tapi tombak itu diiris menjadi dua oleh si Feng yang telah mengawasi mereka. Mendorong kembali lawan-lawannya, dia telah kembali untuk menyelamatkan nyawa Fatih Yu. Tetapi karena dia telah terganggu, salah satu tombak pemimpin regu menyapu bahunya, dan darah perlahan mengalir keluar. Saudaraku, jangan takut. Bahkan jika kita mati, 20 tahun dari sekarang, kita akan tetap dikenang sebagai pahlawan. Longchen memperlakukannya sebagai saudara laki-lakinya, dan kita tidak bisa membiarkan keluarganya mati di depan mata kita. Hari ini, kami memilih kematian. Jika ada kehidupan selanjutnya, mari kita terus menjadi saudara. Petik 2. Si Feng tahu bahwa hari ini sudah tidak ada harapan. Hasil ini adalah sesuatu yang sudah lama dia ketahui akan terjadi. Awalnya mereka adalah sekelompok 9 orang yang mengikuti Longchen. Mereka sudah mendapatkan bantuan dari Longchen, pergi dari karakter yang tidak diinginkan di latar belakang ke anggota keluarga mereka yang paling penting. Semua itu telah diberikan kepada mereka oleh Longchen. Itu Longchen yang telah mengubah takdir mereka. Jadi ketika keluarga Long berakhir dalam krisis, meskipun mereka tahu kematian mereka pasti akan terjadi, mereka tetap datang. Mereka akan menggunakan hasrat mereka sebagai bukti persahabatan mereka. Dua dari kelompok 9 mereka yang asli telah melarikan diri ketika melihat pasukan itu. Mata mereka dipenuhi rasa malu dan penyesalan. Mereka pernah menjadi anggota mereka, tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk datang. Ketika Si Feng mengatakan akan menghentikan eksekusi, mereka memilih untuk tetap diam. Tapi Si Feng tidak marah dan tidak membenci mereka. Sebaliknya dia menyuruh mereka untuk mengingat saudara-saudara mereka, dan ketika mereka punya waktu, datang ke kuburan mereka untuk membakar dupa dan menuangkan sedikit alkohol untuk mereka. Xia Yu Yu melihat bahwa Si Feng memiliki potensi yang besar dan dengan ringan berkata, baru saja ada seseorang yang mengatakan bahwa mereka yang akan menghancurkan perdamaian antara dua kerajaan kita tidak dapat dimaafkan. Tampaknya Pangeran Cu Xia masih berhati lembut. Aku akan membantumu. Haki, bunuh para pembuat onar itu. Petik 2. Ia yang mulia. Petik 2. Salah satu orang di belakangnya segera melayang ke Si Feng seperti gumpalan asap. Ekspresi Cu Xia berubah sedikit. Dia tahu Xia Yu Yu telah mengetahui niatnya untuk merekrut Si Feng. Dia melakukan ini sebagai balas dendam untuk putranya. Namun, Cu Xia tidak bergerak untuk menghentikan ini. Dia juga telah melihat bahwa Si Feng adalah orang yang sangat teguh. Kemungkinan dia bisa mengubahnya menjadi salah satu bawahannya tidak besar. Jadi dia tidak mengatakan satu hal pun yang keberatan. Kecepatan Haki sangat hebat, praktis tidak terbayangkan. Ia menempuh jarak ratusan meter hanya dalam beberapa kedipan. Sesampainya di samping Si Feng, dia mengirim telapak tangan ke depan. Si Feng yang awalnya melawan tiga pemimpin regu tiba-tiba merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Aura menakutkan benar-benar mengunci dirinya. Mereka berempat tercengang dan buru-buru berhenti berkelahi. Angin telapak tangan yang menakutkan turun dan mereka dengan cepat memblokirnya. Bang! Si Feng segera menyadari ada sesuatu yang salah. Dia tidak seperti ketiganya yang dengan bodohnya berdiri diam untuk memblokirnya, tetapi sebaliknya dengan cepat mundur. Tapi dia masih tergores oleh angin palem itu dan dia menjadi seperti layang-layang yang talinya telah dipotong, terjungkal ke belakang puluhan meter dan menyemburkan darah. Sekarang melihat kembali ke tempat itu, ketiga pemimpin regu yang telah bertarung dengannya sekarang tidak dapat dikenali saat mayat mereka tergeletak di tanah. Tulang mereka semuanya telah hancur dan aura mereka telah menghilang. Ah, maafkan aku, saya rasa itu agak terlalu kuat. Haki tersenyum sedikit, namun permintaan maafnya sama sekali tidak menyesal. Pertempuran itu benar-benar berhenti, semuanya tercengang oleh perubahan mendadak ini. Melihat mayat yang bahkan tidak memiliki bentuk manusia lagi, semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Mereka adalah pemimpin regu mereka di ranah kondensasi darah pertengahan. Ketiganya telah dibunuh dengan satu telapak tangan, bagaimana mungkin itu tidak mengerikan. Seorang ahli muskel ribert. Akhirnya seseorang menjerit ketakutan. Hanya ahli muskel ribert yang bisa dengan mudah membunuh mereka bertiga. Kamu, ekspresi cu sia tenggelam. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa sia yuyu telah melakukan ini dengan sengaja untuk mempermalukannya. Ah, kecelakaan yang tidak terduga. Bagaimanapun, ahli kelahiran kembali otot juga manusia, dan tinju tidak memiliki mata. Tidak ada yang bisa menjamin apapun di tengah pertempuran. Saya pikir pangeran cu sia harus bisa memahami ini. Bagaimana menurut Anda, sia yuyu tersenyum. Dia dengan sengaja menyuruh haki melakukan ini. Dia ingin memberitahu keponakannya ini bahwa meskipun dia mendapat dukungan orang itu, dia tidak akan dapat mendukungnya seumur hidup. Jadi dia harus lebih pendiam dan tidak terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin pangeran keempat tidak mengerti maksud sia yuyu. Dia penuh amarah, tapi dia tidak bergerak, malah merekam kebencian ini di dalam hatinya. Setelah Sifeng meludahkan seteguk darah, dia perlahan berdiri kembali. Di hadapan ahli muskel ribert, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Sifeng, cepat lari. Jangan mengorbankan hidupmu dengan sia-sia. Nyonya, Long telah melihat segalanya dan tidak tahan melihatnya mengirim dirinya sendiri untuk mati sia-sia. Sifeng tidak menjawab. Faktanya, tidak ada yang menjawab juga. Selain satu orang yang terluka parah, yang lainnya berdiri di belakang Sifeng, menghadap Haki bersama. Senyum kejam muncul di wajah Haki. Luar biasa, kalian benar-benar pintar. Meninggal satu persatu benar-benar lebih buruk daripada mati secara bersamaan. Aku akan membantu menghabisi kalian semua dengan cepat. Petik 2 Haki dengan dingin tertawa dan menginjak kakinya. Pembuluh darah muncul di tinjunya seolah tanaman merambat kering berada di bawah kulitnya. Dia menghancurkan tinjunya ke Sifeng. Tidak jauh, banyak dari orang-orang Phoenix Cry Empire, apakah itu tentara atau rakyat jelata, tidak bisa menyaksikan Sifeng dan yang lainnya dihancurkan menjadi bubur, jadi mereka semua menutup mata. Tiba-tiba suara pedang terhunus terdengar di udara. Cahaya dingin melintas di udara saat pedang menebas Haki. Bab 98 Cuyao mengambil tindakan. Tinju Haki baru saja akan menghancurkannya menjadi bubur saat dia merasakan jantungnya menegang. Mengandalkan pengalamannya, dia merasakan bahaya yang sangat besar. Dia dengan paksa mengubah arah tinjunya untuk meninju ke kiri. Bang! Tinju Haki memblokir pedang itu, tetapi kekuatan kuat di balik pedang itu masih memaksanya mundur beberapa langkah, membuatnya terkejut. Dengan tergesa-gesa menstabilkan dirinya, dia melihat seorang wanita muda berjubah panjang. Rambutnya diikat tinggi, mata Phoenix miliknya mengandung kekuatan sejati, dan ujung pedangnya berdesir seperti air. Dia memiliki keagungan yang tak terkatakan. Putri ketiga, Si Feng dan yang lainnya menjerit kaget. Wanita pembawa pedang itu adalah putri ketiga Phoenix Cry, Cuyao. Kalian berhati-hatilah. Jangan sembrono. Kita harus mengulur waktu sampai Long Chen kembali. Bisik Cuyao pelan pada mereka. Si Feng perlahan mengangguk. Dua dari mereka membungku untuk membantu rekan mereka yang terluka parah. Sisi kanan perutnya telah tertusuk tombak dan dia sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Si Feng dengan cepat mengeluarkan pil obat dan memberikannya padanya. Meskipun ini tidak akan membiarkannya pulih, itu akan dapat membuatnya tetap hidup untuk beberapa saat lebih lama sehingga dia tidak akan segera mati. Meskipun semua orang telah membuat keputusan dan menerima kematian mereka, secara alami jika mereka tidak harus mati, mereka tidak akan mau. Melihat bahwa Cuyao benar-benar mampu memaksa kembali ahli muskel ribert, sedikit harapan muncul di dalam diri mereka. Penampilan Cuyao mengejutkan semua orang, entah itu Xia Yuyu atau Cu Xia. Mereka semua menatapnya dengan tidak percaya. Xia Yuyu segera memikirkan sesuatu dan berkata dengan sangat terkejut, kamu telah memecahkan sembilan bidang penyegelan naga. Cuyao mengencangkan cengkramannya pada pedangnya dan mengarahkannya ke Xia Yuyu. Kamu hina? Hari ini aku akan membuatmu membayar dosa-dosamu. Meskipun dia tidak tahu apa itu sembilan naga Sillingfield, jelas dia berbicara tentang sembilan biji ki spiritual asing yang ada di dantiannya. Jika bukan Longchen, hidupnya akan menjadi sangat tragis. Dia akan menjadi alat yang digunakan oleh orang lain bahkan tanpa sepengetahuannya. Memikirkan itu, amarahnya berkobar. Huff, melihat auramu, kamu baru saja menerobos ke muskel ribert. Anda bahkan mungkin tidak bisa mengendalikan kekuatan Anda sendiri, namun Anda berani membuat ocehan liar seperti itu. Haki, tangkap dia, perintah Xia Yuyu sambil mencibir. Pangeran keempat juga menatap Cuyao dengan kaget. Penampilannya menyebabkan kepercayaan dirinya sedikit terguncang. Dia mulai merasa sedikit tidak nyaman. Wajah Longchen muncul di benaknya. Bahkan sampai hari ini, dia belum menerima berita lebih lanjut tentang Longchen. Dia seperti duri permanen di sisinya, dan sekarang Cuyao muncul, duri itu menjadi lebih besar. Huff, biarkan aku menguji putri Phoenix Cry. Haki tertawa. Pembuluh darah muncul di sekujur tubuhnya, dan auranya yang menakutkan naik ke tingkat lain saat dia meninju. Bahkan sebelum dia tiba, hanya angin dari tinjunya yang menyebabkan rambut dan pakaiannya bertiup kembali. Haki sekarang jelas meledak dengan kekuatan otot ribert yang sebenarnya. Cuyao tidak menghadapi tinju Haki, malah menggeser kakinya untuk menghindar dan menusuk pedangnya ke tenggorokannya. Haki tertawa dingin dan tidak menghindar. Cahaya kuning muda muncul di tangannya yang lain dan dia menepis pedang Cuyao. Cuyao merasakan kekuatan besar mengirimnya terbang, dan dia juga merasakan sakit yang hebat di tangannya. Xiaoyu benar sekali. Cuyao baru saja maju ke alam muskel ribert, dan lebih jauh lagi, dia harus menyelesaikan kemajuannya secara rahasia karena dia tidak berani membiarkan orang lain mengetahuinya. Dan dia juga tidak berdaya karena setelah maju, dia tidak memiliki kesempatan untuk menguji kekuatannya. Jadi kendalinya atas kekuatannya sendiri terbatas. Sekarang dia menghadapi ahli muskel ribert yang telah mengalami ratusan pertempuran, dia segera jatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Itu terutama benar karena dia hampir tidak memiliki pengalaman bertempur. Huff, ini hanya keadaan kosong saja. Beri aku hidupmu. Haki mencibir. Tanpa peduli tentang jenis kelaminnya, dia mengirim pukulan ke arahnya. Saat Cuyao bersiap untuk memblokirnya dengan paksa, bola cahaya merah tiba-tiba terbang dan bertabrakan dengan pukulannya. Ledakan, Haki merasa seolah tinjunya telah diselimuti oleh lahar dan segera dipaksa kembali. Menjadi sangat kejam pada seorang gadis kecil, apakah kamu tidak merasa malu? Suara tua terdengar saat sosok muncul di depan semua orang. Grandmaster Yun Ki, Cuyao tidak bisa membantu merayakan bahwa Grandmaster Yun Ki akhirnya keluar pada saat kritis ini. Yun Ki, sebagai ketua guild alkimia, sesuai dengan perjanjian alkemis, kamu tidak bisa ikut campur dalam masalah sekuler. Apakah kamu tidak takut dengan hukuman guild? Teriaksia Yu Yu dengan dingin. Anda benar, kepala serikat alkemis tidak dapat berpartisipasi dalam masalah duniawi. Grandmaster Yun Ki tertawa kecil dan tiba-tiba menoleh. Sun Mian. Hadir. Di kerumunan yang jauh ada seorang pria parubaya berjubah pil aprentis yang dengan tergesa-gesa berjalan keluar dan membungku hormat. Grandmaster Yun Ki melambaikan kepalanya, mengirimkan sesuatu terbang ke atas. Saat Sun Mian melihat itu, ekspresinya langsung berubah. Sun Mian, aku menyerahkan papan nama guild padamu. Anda adalah ketua guild baru, kata Grandmaster Yun Ki. Ketua serikat, Sun Mian benar-benar terkejut. Grandmaster Yun Ki memotongnya. Aku bukan lagi ketua guild. Aturan guild kami tidak bisa diabaikan. Jika kamu masih menganggapku sebagai ketua guild, maka kamu tidak bisa menghentikanku. Petik 2. Sun Mian melihat papan nama guild di tangannya dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi dia menyadari bahwa sebuah peristiwa besar akan segera terjadi. Sekarang saya bukan lagi anggota guild alkemis dan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam masalah sekuler, kata Grandmaster Yun Ki ringan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Grandmaster Yun Ki benar-benar akan mengeluarkan dirinya dari guild untuk keluarga Long. Tanpa statusnya sebagai ketua guild, bahkan jika seseorang membunuhnya, tidak ada yang bisa menyelidikinya. Tentu saja itu benar. Saya sudah menunggu lama untuk hari ini. Yun Ki, seperti yang diharapkan, Anda tidak mengecewakan saya. Petik 2. Dua orang keluar dari kerumunan, dan ketika orang-orang melihat salah satu dari mereka, banyak yang berteriak kaget. Wei Chang. Itu adalah Grandmaster Wei Chang yang sama terkenalnya dengan Grandmaster Yun Ki. Orang-orang bisa tahu bahwa tampaknya ada kebencian yang intens di antara mereka berdua sejak mereka bertukar pukulan di Phoenix Cry Lanteran Festival. Tapi keduanya menyimpan cadangan saat itu. Itu praktis hanya pertarungan simbolis tanpa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Sekarang mendengar apa yang dikatakan Grandmaster Wei Chang, sepertinya penampilan Grandmaster Yun Ki hari ini sepenuhnya sesuai dengan harapannya. Mungkin pertempuran yang benar-benar hebat akan terjadi hari ini. Siapa lelaki tua yang lain itu? Aku tahu, itu Wang Lu Yang, Master Pil lainnya. Itu adalah orang yang menghadiri pelelangan Pavilion Huayun, jadi dia mengenalinya. Selama pelelangan, Wang Lu Yang bersikap rendah hati sampai pil pemulihan tulang daging terakhir. Baru saat itulah dia mengejutkan semua orang, meninggalkan kesan yang dalam. Fakta bahwa dia sekarang berdiri bersama dengan Wei Chang hari ini agak menarik. Meski melihat Wei Chang muncul, tidak ada perubahan di wajah Grandmaster Yun Ki. Dia melirik Wang Lu Yang, Sudahkah kamu memikirkan ini dengan matang? Wang Lu Yang tersenyum tipis. Sebenarnya saya tidak ingin bermusuhan dengan Grandmaster Yun Ki, saya tidak bisa tidak menerima kebaikan saudara Wei. Jadi saya hanya bisa menyinggung perasaan Anda. Petik 2 Hentikan omong kosong Yun Ki. Serahkan benda itu, kalau tidak aku akan mengirimmu ke neraka sekarang, dengan dingin kata Wei Chang. Sekarang setelah kamu berpisah dari guild alkemis, kamu tidak lagi memiliki dukungan untuk diandalkan. Saya tidak perlu merasa was-was tentang membunuh Anda. Petik 2 Grandmaster Yun Ki memandang Pangeran keempat dengan ekspresi yang rumit. Pangeran keempat benar-benar naga di antara manusia. Rencana Anda benar-benar membuat saya kagum. Petik 2 Pangeran keempat tersenyum tipis. Ujian Grandmaster membuat anak muda ini tersipu. Petik 2 Karena Pangeran keempat sangat mahir dalam licik, aku ingin tahu apakah dia pernah mendengar ungkapan tertentu. Tanya Grandmaster Yun Ki dengan ringan. Ekspresi apa? Tolong beri saya beberapa petunjuk senior. Petik 2 Manusia melamar tapi dewa yang menentukan. Grandmaster Yun Ki tersenyum sedikit. Pangeran keempat menyipitkan matanya. Dia tidak tahu kenapa, tapi mendengarnya membuat jantungnya berdebar kencang. Bagaimana apanya? Pangeran keempat itu pintar, jadi bagaimana mungkin kamu tidak mengerti pepatah umum seperti itu? Atau apakah Anda takut untuk mengakui bahwa Anda tahu artinya? Tanya Yun Ki. Ekspresi Pangeran keempat berubah sedikit. Rencananya benar-benar sempurna, tapi insiden tak terduga terus bermunculan. Kecelakaan pertama adalah bahwa Ying Ho gagal membunuh Long Chen. Meskipun Ying Ho berkata Long Chen sudah terluka parah dan kemungkinan besar tidak dapat bertahan, dia masih terus merasa bahwa Long Chen tidak akan mati dengan mudah, jadi dia telah mengirim Man Huang Ho untuk mencarinya. Kecelakaan kedua adalah bahwa Cu Yao telah berhasil menyelesaikan secara diam-diam bidang penyegelan sembilan naga di tubuhnya dan menerobos ke alam kelahiran kembali otot. Meskipun dia baru saja menerobos dan belum perlu ditakuti, itu masih merupakan sesuatu yang tidak terduga. Itu menyebabkan dia merasa situasinya tidak seyakin yang dia pikirkan. Dan sekarang Grandmaster Yun Ki masih setenang biasanya meski tahu dia telah masuk perangkap maut. Itu membuatnya merasa semakin tidak nyaman, dan dia bahkan merasa sedikit takut. Ia dilahirkan hanya untuk menjadi bidak catur. Sekarang dia akhirnya berhasil melarikan diri dari papan catur itu, dan sekarang gilirannya untuk mengontrol papan, dia pasti tidak ingin bidak caturnya sendiri lolos darinya. Rencanamu menggelikan, Hanya untuk beberapa sumber daya, Anda menyanyiakan banyak waktu. Sangat bodoh. Grandmaster Yun Ki menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar membuat ekspresi pangeran keempat berubah drastis. Dia menatap Grandmaster Yun Ki dengan tidak percaya. Kamu benar-benar tahu. Grandmaster Yun Ki tersenyum sedikit, tetapi dia tidak menanggapi. Pangeran keempat melirik kerumunan yang jauh dan segera menenangkan dirinya. Dia tertawa terbahak-bahak, dalam menghadapi kematian, sepertinya kamu telah mengatakan hal yang tidak masuk akal. Grandmaster Wei Chang, tunggu apa lagi? Petik 2 Wei Chang tersenyum. Yah, dia adalah teman lama yang telah saya pertahankan selama puluhan tahun. Sebelum saya mengirim teman ini dalam perjalanan, saya harus memberinya waktu terlebih dahulu untuk mengucapkan kata-kata terakhirnya. Yah, sepertinya dia sudah selesai, jadi aku akan mengirimnya dalam perjalanan. Petik 2 Api benar-benar menyelimuti tubuh Wei Chang. Tombak yang menyala-nyala muncul di kepalanya, dan dia praktis hanya api berbentuk manusia saat dia menyerang Yun Qi, membawa serta suhu yang sangat tinggi. Wang Luyang juga memanggil baju besi api dan pedang. Mereka mengjilat Yun Qi di kedua sisi. Suhu yang sangat tinggi itu menyebabkan ruang terdistorsi. Seolah-olah mereka berada di air yang beriak, praktis menjadi ilusi. Tiba-tiba mata Yun Qi menjadi cerah dan dia benar-benar tersenyum. Orang yang dia tunggu-tunggu akhirnya tiba. Sudah waktunya untuk menyelesaikan dendamnya. Ledakan, lengan Yun Qi bergetar dan api merah yang menakutkan muncul. Gelombang panas yang bergulung menyebar ke segala arah, memanggang Wei Chang. Wei Chang, berikan hidupmu. Bab 99 Orang Terkuat Phoenix Cry Grandmaster Yun Qi yang selalu tenang dan acuh-ta'acuh tiba-tiba meledak. Sebuah tombak api penempatan sepanjang 3 meter muncul di tangannya. Itu berisi keinginan destruktif tanpa akhir yang ingin memusnahkan tanah dan membelah langit. Senjata di tangan mereka sebenarnya bukan senjata, tetapi pil flame yang telah dikompresi ke puncak dan terbentuk di luar tubuh mereka. Mereka juga disebut senjata api. Itu adalah nyala api kehidupan pil cultifator. Itu adalah pengembunan dari semua upaya seumur hidup mereka. Kekuatan penghancurnya tak tertandingi. Dikatakan bahwa jika itu dimurnikan ke alam tertinggi absolut, maka itu akan mampu membakar langit dan menguapkan lautan. Reaksi pertama Wei Chang dan Wang Lu yang sangat terkejut. Senjata api mereka dengan tergesa-gesa di blok. Ketika tiga senjata api mereka bertabrakan, semua orang melihat cahaya terang meledak di depan mereka yang membuat mereka buta. Baru setelah itu mereka mendengar ledakan yang luar biasa, dan gelombang panas menyebabkan mereka merasa seolah-olah berada di dalam tungku. Ekspresi Sifeng dan yang lainnya sangat berubah. Mereka paling dekat dengan pertempuran ini, hanya 30 meter jauhnya. Bahkan hanya gempa susulan dari pertempuran itu akan dapat memanggangnya sepenuhnya. Tetapi meskipun mereka ingin mundur, itu sudah terlambat. Pada saat itulah pedang menusuk dengan keras ke tanah di depan mereka. Sifeng dan mereka segera melihat langit menjadi gelap dan gelombang bumi benar-benar menutupi mereka. Ketika Sifeng akhirnya berhasil menggali jalan keluar dari bumi yang mendidih itu, dia memperhatikan bahwa segala sesuatu dalam radius 300 meter telah berubah menjadi tanah hangus yang mengeluarkan uap panas serta bau yang tidak sedap. Kalian mundur. Jangan terlibat lagi. Petik 2. Suara cuyao terdengar di mata mereka. Dialah yang baru saja menyelamatkan mereka. Dia tidak dapat memblokir panas semacam itu, jadi dia dengan cepat mengangkat bumi untuk melindungi Sifeng dan mereka. Dengan lapisan tanah tebal yang menutupi mereka, mereka berhasil selamat dari serangan pertama itu. Kalau tidak, bahkan jika mereka tidak mati, mereka masih akan terluka parah. Kelompok Sifeng dengan cepat mundur. Hanya beberapa ratus meter di belakang mereka adalah tahap eksekusi. Tapi mereka tidak berani pergi ke sana sekarang. Itu karena ada Al Gojo di sana, dan mereka takut pangeran keempat akan tiba-tiba memerintahkan kematian seluruh keluarga Long jika mereka terburu-buru. Tidak peduli seberapa cepat mereka, mereka tidak akan bisa menyelamatkan mereka dari para Al Gojo atau bahkan melarikan diri. Jadi mereka tidak bisa begitu saja terburu-buru ke sana. Semuanya harus diambil selangkah demi selangkah. Boom, boom, boom. Dering ledakan terus berlanjut saat gelombang panas terik menyebar. Orang biasa hanya bisa melihat langit yang penuh dengan api dan tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam kobaran api itu. Hanya ahli kondensasi darah dengan penglihatan mereka yang kuat yang bisa melihat tiga api berbentuk manusia yang terus bertabrakan. Jadi terakhir kali kamu menyembunyikan kekuatanmu yang sebenarnya. Setelah bertukar beberapa pukulan, Wei Chang dan Wang Lu yang berulang kali dipaksa mundur. Ekspresi Wei Chang tenggelam saat dia akhirnya menyadari kebenarannya. Tidak perlu kata-kata yang tidak berguna. Hari ini, dua kehidupan kalian akan benar-benar berakhir, teriak Yunqi dengan dingin. Kispiritual seluruh tubuhnya didorong ke maksimal saat serangannya menjadi lebih tajam dan kejam, memaksa mereka berdua untuk berulang kali mundur. Semua orang benar-benar tercengang. Ini adalah pertarungan antara Pilmasters. Itu praktis pertempuran antara Dewa Api. Ahli lain bahkan tidak dapat mendekati, apalagi berpartisipasi dalam pertarungan. Bahkan sebelum mereka bisa menyerang, mereka sudah terpanggang menjadi batu bara. Penggarap Pil benar-benar menakutkan dan benar-benar tak terhentikan. Grandmaster Yunqi mampu memaksa mereka kembali berulang kali bertarung satu lawan dua. Meskipun Wang Lu yang dan Wei Chang keduanya adalah master Pil, dalam hal Pil Flame mereka, mereka jelas lebih rendah dari Grandmaster Yunqi tidak hanya sedikit. Keduanya tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Di saat yang sama dia dipenuhi dengan keterkejutan, Wei Chang juga tidak bisa menahan untuk tidak berterima kasih atas keberuntungannya. Dia tidak menyangka Yunqi menyembunyikan dirinya begitu dalam. Jika itu satu lawan satu, situasinya pasti akan menjadi bencana. Kekuatan tiga Pil Flames mereka sangat hebat. Meskipun bertukar lebih dari 30 pukulan berturut-turut, aura mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sedikitpun. Meskipun Wei Chang dan Wang Lu yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan, pertarungan masih menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Gadis kecil, kali ini tidak akan ada yang menyelamatkanmu. Mati! Haki tiba-tiba tertawa sinis dan menyerang Cuyao yang sedang menonton pertarungan dari kejauhan. Jika Yunqi tidak ikut campur sebelumnya, dia pasti sudah membunuhnya. Sekarang melihat bahwa tidak ada orang lain di jalannya, dia segera menyerbu ke arahnya. Tapi dia baru saja bergerak ketika dia merasakan aliran udara yang aneh. Mengandalkan pengalaman hidup dan mati, dia segera berhenti. Cahaya dingin melesat lewat dengan hujan darah. Itu adalah anak panah yang menyentuh hidungnya. Jika Haki sedikit lebih lambat dalam bereaksi, kepalanya akan tertusuk. Bisakah menantu perempuan keluarga panjang saya diganggu oleh Anda? Suara yang dalam dan bergema menyebar ke seluruh medan perang. Itu mengguncang hati semua orang, karena suara itu mengandung penghinaan yang ekstrim dan niat membunuh. Semua orang sangat terkejut. Mereka benar-benar fokus pada pertempuran Yun Qi, tetapi pada titik tertentu, tiga sosok lagi telah muncul di medan perang. Orang di depan adalah pria jangkung dengan hidung singa, mulut lebar, alis seperti pedang. Dia tampak sangat kuat, pipinya sepertinya diukir dengan pisau, dan niat membunuh yang sedingin es melonjak darinya. Long Tian Xiao Itu adalah salah satu dari tiga ahli teratas kekaisaran, Markis Long Tian Xiao yang menekan perbatasan yang dipuji sebagai orang terkuat di semua Phoenix Cry. Apakah itu pasukan di sisi Phoenix Cry atau Grencia, hati semua orang melompat dengan liar. Mereka benar-benar tertekan hanya oleh udara mengesankan yang datang dari Long Tian Xiao. Dia hampir membunuh seorang ahli kelahiran kembali otot hanya dengan satu panah. Kekuatan macam apa itu, gelar dewa militernya jelas tidak berarti apa-apa. Hanya setelah orang-orang berseru, Chu Yao menyadari bahwa ini adalah ayah Long Chen. Tetapi untuk Long Tian Xiao memanggilnya sebagai menantu perempuan, membuat wajahnya benar-benar merah. Namun, perasaan hangat juga memenuhi hatinya. Dia menarik kembali busurnya, dan anak panah lainnya melesat seperti kilat langsung menuju tahap eksekusi. Anak panah itu mencapai mereka segera setelah meninggalkan tali. Yang membuat ngeri semua orang adalah setelah satu anak panah ditembakkan, semua algojo berdiri di belakang nih. Long dan yang lainnya semuanya jatuh ke tanah. Baru kemudian orang menyadari bahwa lubang kecil telah muncul di masing-masing dahi mereka. Seluruh bidang sunyi senyap, keterampilan memanah Long Tian Xiao terlalu luar biasa untuk dipahami. Hanya dengan satu panah, dia membunuh lebih dari 20 orang yang semuanya berdiri di tempat yang berbeda. Dia benar-benar layak disebut sebagai orang terkuat di Phoenix Cry. Eksplosif arrow itu secara praktis telah mencapai alam kesempurnaan, puji Xiaoyu. Hanya ahli muskel ribert yang bisa melihat kedalaman panah Long Tian Xiao sekarang. Pada kenyataannya, Long Tian Xiao telah menggunakan kis spiritualnya untuk memecah panah pada saat ia meninggalkan tali busur. Begitu anak panah itu ditembakkan ke depan, itu tersebar berkeping-keping menjadi lebih dari 20 anak panah yang lebih tipis yang membunuh para algojo tersebut. Tetapi meskipun mereka bisa memahami ini, selain Long Tian Xiao, tidak ada orang lain yang mampu melakukan hal seperti itu. Panah peledaknya cukup untuk menimbulkan ketakutan di hati suku barbar. Siapa yang tahu berapa banyak ahli mereka yang jatuh padanya? Dikabarkan bahwa keterampilan memanah telah diciptakan oleh Long Tian Xiao. Hari ini, semua orang mempelajari teror di balik satu anak panah itu. Sejak panah Long Tian Xiao telah membunuh semua algojo, Chu Yao, Si Feng dan yang lainnya semua bergegas keni. Long dan sisa rumah tangga Long. Mereka melepaskan ikatan mereka dan membawanya untuk berdiri di belakang Long Tian Xiao. Long Tian Xiao perlahan berbalik dan menatap istrinya yang kurus. Dia diam-diam berbisik, Maaf, aku telah membuatmu menderita. Petik 2. Nyonya, Long menggelengkan kepalanya. Kami yang telah membebani Anda. Hanya saja aku tidak tahu. Chen Er, dia. Petik 2. Dia tidak bisa melanjutkan. Bahkan jika mereka berakhir seperti ini, maka situasi Long Chen mungkin lebih buruk. Jangan khawatir, Chen Er akan baik-baik saja. Bagaimana putra Long Tian Xiao bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Dia menghibur. Dia kemudian berbalik untuk melihat Cu Yao dan menganggup puas. Tapi anak itu benar-benar memiliki penglihatan yang bagus. Dia membawa menantu yang begitu baik kembali ke keluarga panjang saya. Petik 2. Cu Yao segera tersipu dan suaranya sangat kecil saat dia berkata. Cu Yao menyapa paman Long. Petik 2. Long Tian Xiao tertawa terbahak-bahak. Kemudian beralih ke Xi Feng, dia menepuk pundaknya. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Petik 2. Dipuji oleh orang terkuat di Phoenix Cry membuat Xi Feng bersemangat. Kehormatan macam apa itu? Fatih Yu dan yang lainnya juga mengagumi Long Tian Xiao dengan menyembah. Bahkan di depan ratusan ribu tentara dari kedua kekaisaran, Long Tian Xiao masih bertindak sebagai dirinya sendiri tanpa menempatkan mereka di matanya. Ia melakukan tindakan membunuh tanpa sedikitpun rasa was-was. Keberanian macam apa itu? Tetapi ketika Long Tian Xiao melihat aman yang setengah pingsan, ekspresinya tenggelam. Suamiku, apakah luka men air mendesak? Nyonya, panjang gemetar. Long Tian Xiao tidak menjawab. Sebaliknya dia menyuruh Cu Yao dan yang lainnya untuk menjaga semua orang. Dia kemudian menoleh ke Yun Qi yang bertarung dengan sengit dan mengangguk. Di dalam surat Long Chen adalah deskripsi rincin tentang situasi saat ini di ibu kota. Itu bahkan lebih rincin daripada laporannya sendiri. Long Tian Xiao, putramu Long Chen melakukan pelanggaran besar, dan untuk kedua kekaisaran. Long Tian Xiao melambaikan tangannya untuk memotong pangeran keempat. Anda tidak perlu membuat pidato munafik yang palsu. Saya, Long Tian Xiao, tidak suka merencanakan, tetapi itu tidak berarti saya bodoh. Jadi bagaimana jika Anda memasang beberapa jebakan? Saya masih datang. Jika Anda ingin membunuh orang-orang rumah tangga panjang saya, maka datang saja. Biarkan saya melihat berapa banyak dari hidup Anda yang akan tersisa setelahnya. Petik 2 Kata-kata Long Tian Xiao diucapkan dengan sangat tanpa emosi, tetapi entah bagaimana mereka sepertinya masih meneteskan darah. Maksudnya jelas, dia tidak ingin bunuh diri, tetapi jika dia mati, dia akan menjatuhkan mereka bersamanya. Adapun siapa tepatnya yang akan diturunkan bersamanya dan berapa banyak orang, itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditanyakan orang. Setiap orang di sana merasakan hawa dingin menjalar di punggung mereka. Bahkan panas yang datang dari pertempuran yang jauh tidak dapat menghentikan rasa dingin itu. Long Tian Xiao berdiri sendiri melawan lapisan pasukan, memberikan perasaan bahwa dia tidak bisa terguncang. Nyonya, Long dipenuhi dengan kehangatan saat dia melihat punggung familiar itu. 20 tahun yang lalu, dia justru tertarik dengan sikap pria itu yang memandang rendah seluruh dunia. Melihatnya, dia juga memikirkan sosok langsing. Meskipun dia tidak terlalu berotot, dia pernah juga mengatakan dia akan menjadi seperti ayahnya, seorang pahlawan sejati. Melihat bahwa Long Tian Xiao hanya dapat mengandalkan sikapnya yang mengesankan untuk menyelesaikan tekanan semua orang, mata Ying Ho dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Mencabut pedangnya, Ying Ho menyerang, pedangnya mengarah ke Long Tian Xiao. Long Tian Xiao, hari ini pedangku akan membalas dendam jariku dari bertahun-tahun yang lalu. Long Tian Xiao melirik Ying Ho dan dengan acu-ta'acu berkata, siapa kamu lagi? Bab seratus semuanya digantung dengan seutas. Kamu siapa lagi? Ying Ho hampir meledak karena amarah. Long Tian Xiao benar-benar bertindak seolah-olah dia tidak mengenalinya. Itu adalah penghinaan dan penghinaan terbesar baginya. Dia telah menantang Long Tian Xiao beberapa kali pada hari itu, semuanya mengakibatkan kerugiannya. Yang terakhir, Long Tian Xiao memutuskan salah satu jarinya, aib terbesar sepanjang hidupnya. Pada saat ini, Ying Ho sudah mendapatkan pil pemulihan tulang daging dan menumbuhkan kembali jari itu. Itu telah mengembalikan meridiannya ke keadaan sempurna, dan dia telah maju dari tahap surga ke-6 ke tahap surga ke-7 dari kelahiran kembali otot, melangkah ke tahap akhir. Meskipun itu hanya satu perbedaan heaven stage, itu juga merupakan langkah besar antara tahap pertengahan dan akhir. Sekarang dia telah maju ke tahap akhir, kemampuan bertarungnya telah melonjak, dan dia sekarang benar-benar percaya diri dan siap untuk menantang Long Tian Xiao lagi. Tetapi sebelum dia memiliki kesempatan untuk menantangnya, dia telah menerima perintah untuk pergi membunuh Long Chen. Hasilnya adalah dia terus-menerus digagalkan oleh Long Chen, hampir kehilangan nyawanya pada akhirnya. Itu sangat mengguncang kepercayaan dirinya. Dan sekarang hanya dari satu kalimat dari Long Tian Xiao, amarahnya benar-benar meledak dan dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dengan raungan marah, dia menyerang Long Tian Xiao. Ketiganya telah dipisahkan hampir 300 meter, tetapi Ying Hou menutup-tutupnya hanya dalam tiga langkah. Pada langkah pertamanya, pembulu darah muncul di sekujur tubuhnya dan energi menakutkan meledak darinya. Pada langkah kedua, dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, kinya mengalir ke pedang, angin bersiul di sekitarnya. Pada langkah ketiganya, dia tiba-tiba mempercepat. Pikiran, roh, dan kinya bergabung bersama saat pedangnya jatuh, dengan sempurna meningkatkan kekuatannya ke puncak absolut. Dapat dikatakan bahwa meskipun Ying Hou sangat marah, tidak perlu dikatakan bahwa dia adalah seorang ahli sejati. Itu adalah sesuatu yang bahkan harus diakui oleh ahli muskel ribet dari Grencia. Melihat Ying Hou menyerang, Long Tian Xiao hanya menggelengkan kepalanya. Bahkan setelah 10 tahun, kamu masih belum tumbuh sedikitpun. Kamu ingin mengalahkanku hanya dengan dirimu sendiri. Petik 2 Sebuah pedang telah muncul di tangan Long Tian Xiao pada waktu yang tidak diketahui. Saat dia mencabutnya, cahaya dingin bersinar di mana-mana. Tetapi ketika semua orang berpikir Long Tian Xiao akan mengirim tebasan untuk memblokir, dia malah mundur satu langkah. Satu langkah itu menempatkannya sejauh 3 meter. Ying Hou hampir saja memuntahkan darah. Titik mencoloknya awalnya sempurna, tapi sekarang pukulan kekuatan penuhnya tidak memiliki tempat untuk melepaskan kekuatannya. Seolah-olah dia telah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mencoba membelah batu, hanya agar batu itu menjadi sepotong tahu yang lembut. Perasaan menggunakan jumlah kekuatan yang salah itu sangat tidak nyaman. Pedang Ying Hou hanya mendarat di udara. Mengetahui situasinya telah berubah menjadi lebih buruk, dia akan beralih gerakan ketika Long Tian Xiao masuk, menebas dengan pedangnya. Gambar pedang muncul di udara. Ledakan. Tapi Ying Hou masih ahli muskel riber. Dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan itu, dia masih bisa menggunakan ki secara paksa untuk mengambil pedang Long Tian Xiao. Ying Hou seperti batu lompat saat dia jatuh puluhan meter jauhnya sebelum berhenti. Begitu dia stabil, dia segera memuntahkan seteguk darah. Pukulan dan penyumbatan yang tiba-tiba itu mengguncang organ dalam, menyebabkan dia terluka. Semua orang tercengang. Ying Hou yang juga salah satu dari tiga ahli puncak Phoenix Cry tidak dapat sepenuhnya memblokir bahkan satu tebasan Long Tian Xiao. Xia Yu Yu dan yang lainnya mungkin juga terkejut, tetapi mereka tidak terlalu terkejut. Serangan Long Tian Xiao barusan telah disiapkan dengan hampir sempurna. Dia telah dengan indahnya menemukan saat yang tepat antara saat Ying Hou telah menggunakan kekuatannya untuk apapun tetapi belum mengumpulkan energinya lagi. Menyerang pada saat itu telah menyebabkan Ying Hou menderita kerugian. Itu tidak berarti bahwa basis kultivasi Ying Hou lebih rendah dari Long Tian Xiao, tetapi kemampuan tempur Ying Hou terlalu kurang jika dibandingkan. Ying Hou telah tinggal dalam pelatihan pengasingan selama beberapa tahun terakhir. Setiap kali dia bertemu seseorang, dia akan secara paksa menekan mereka. Dia pertama-tama akan mengunci musuhnya di tempat sebelum mengirimkan pukulan yang kuat. Tetapi hari ini dia sangat marah dan lupa bahwa Long Tian Xiao juga seorang ahli muskel ribert yang terlambat. Alamnya sebenarnya lebih besar dari miliknya, jadi bagaimana mungkin dia bisa menguncinya di tempat. Dan itulah mengapa dia sangat menderita. Ying Xiao, kamu hanya akan menggunakan tingkat kekuatan ini untuk melawanku. Long Tian Xiao menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Wajah Ying Hou berubah pucat karena marah. Dia ceroboh dan tidak siap. Meskipun cederanya bukan apa-apa, itu pasti memengaruhi kepercayaan diri dan semangatnya. Untuk sesaat, yang bisa dia lakukan hanyalah mengertakkan gigi karena marah. Penindasan perbatasan Markis Long Tian Xiao telah memberontak. Semua pasukan diperintahkan untuk bekerja sama menangkap pemberontak ini. Dengan dingin memerintahkan pangeran keempat. Mengikuti sai pangeran keempat, segera ada lusinan regu yang menyerang. Orang-orang itu jelas merupakan agen terpercaya yang mendengarkan perintahnya tanpa ragu sedikitpun. Ada pun petugas lainnya yang masih terguncang situasi, ketika melihat sudah ada orang yang menyerbu, mereka juga berhenti ragu-ragu. Satu persatu, mereka semua mulai menyerang di Long Tian Xiao. Phoenix Cry bersaudara, kita semua tumbuh bersama di tanah ini. Saya tidak ingin melihat darah saudara saya. Jangan paksa aku, teriakan Long Tian Xiao terdengar. Teriakannya didukung oleh ki spiritualnya dan mengguncang seluruh langit. Segera ada beberapa orang yang berhenti. Mereka semua adalah tentara, dan Long Tian Xiao adalah idola mereka. Berapa banyak orang yang ingin menjadi seperti dia dan disebut dewa militer. Tapi sekarang mereka seharusnya mengarahkan senjata ke patung ini. Itu menyebabkan banyak orang menjadi bingung. Jangan dengarkan kebohongannya yang menyesatkan. Selama Anda membunuh satu pengkhianat, tidak peduli status mereka, Anda akan segera menerima satu juta koin emas dan dipromosikan tiga peringkat bangsawan. Teriak pangeran keempat dengan dingin. Mendengar itu, beberapa dari tentara yang ragu-ragu itu segera melepaskan perjuangan internal mereka dan menyerang ke depan, mengacungkan senjata mereka. Sejak hari mereka bergabung dengan tentara, mereka telah berulang kali diajari bahwa tentara tidak perlu berpikir. Yang perlu mereka lakukan hanyalah mengikuti perintah. Dan dengan daya tarik yang begitu besar, orang-orang itu mengikuti naluri mereka. Tetapi mereka tidak memiliki niat untuk menyerang Long Tian Xiao. Bagaimanapun, itu adalah misi yang mustahil untuk diselesaikan. Untungnya, selain Long Tian Xiao, ada juga lebih dari 20 anggota keluarganya secara acak. Membunuh salah satu dari mereka terlalu sederhana. Satu juta koin emas dan kenaikan tiga peringkat dalam peringkat bangsawan adalah godaan yang hanya bisa ditolak oleh sedikit orang. Melihat pasukan seperti pasang surut bergegas, Long Tian Xiao menghela nafas. Bebaskan kendali untuk membunuh mereka. Petik 2. Dua orang lainnya yang datang dengan Long Tian Xiao mengangguk. Menempatkan ni. Jauh dan sisa di antara keduanya, mereka mengangkat pedang mereka ke arah pasukan penyerang. Cahaya pedang menyala di mana-mana. Anggota badan terbang ke mana-mana, dan hujan darah turun. Apa? Mereka ahli muskel ribert. Ekspresi pangeran keempat berubah. Dua orang yang dibawa Long Tian Xiao juga ahli kelahiran kembali otot. Itu benar-benar di luar dugaannya. Dia sudah lama menyelidiki kekuatan garis bawah Long Tian Xiao dengan sempurna. Bagaimana bisa tiba-tiba ada dua ahli muskel ribert baru? Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu adalah kontribusi Long Chen. Pil breaking barier Long Chen telah dikirim kembali dengan Chen Fei telah menghasilkan tiga orang yang berhasil maju ke ranah muskel ribert. Orang-orang yang tersisa belum menerobos, tetapi mereka sudah bisa merasakan penghalang yang lebih jelas sekarang. Seharusnya tidak lama sebelum mereka juga bisa menerobos. Itu benar-benar membuat Long Tian Xiao senang. Dari surat Long Chen, dia mengetahui bahwa arus bawah di ibu kota kekaisaran akan mencapai saat kritis kapan saja dan bahwa dia harus membuat persiapannya. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Long Tian Xiao mengumpulkan seluruh kekuatannya secara diam-diam dan mendekati suku barbar. Tetapi dia terkejut melihat bahwa suku barbar juga telah berkumpul untuk mempersiapkan pertempuran besar. Tapi karena dia menyadari ini, dia segera membawa ketiga ahli muskel ribert itu ke pasukan barbar besar yang berjumlah ratusan ribu. Empat ahli muskel ribert menyerang ditambah fakta bahwa mereka meluncurkan serangan diam-diam menyebabkan tentara barbar menderita kerugian besar. Mayoritas tentara terbunuh, dan sisanya melarikan diri ke pegunungan. Meskipun tidak ada cara untuk mengejar, itu sudah cukup untuk mengintimidasi mereka agar tidak kembali lagi. Itu adalah kemenangan terbesar yang pernah didapat atas pasukan barbar. Membantai ratusan ribu orang barbar menyebabkan semua orang dibakar. Begitu dia memenangkan kemenangan ini, dia telah menerima berita dari ibu kota bahwa keluarga Long akan dieksekusi. Setelah memikirkannya sejenak, Long Tian Xiao masih memutuskan untuk meninggalkan satu ahli kelahiran kembali otot sebagai penjaga dan membawa dua lainnya bergegas kembali ke ibu kota untuk menyelamatkan mereka. Jika dia akhirnya membawa pergi semua ahli, maka jika suku barbar sekali lagi berkumpul, perbatasan mungkin benar-benar tidak dapat bertahan tanpa seorang ahli yang menjaganya. Itulah mengapa Long Tian Xiao hanya membawa dua dari mereka. Meskipun keduanya baru saja menerobos kerana muskel ribu, mereka adalah orang-orang yang telah bertarung bersama Long Tian Xiao selama bertahun-tahun dan pengalaman mereka sangat hebat. Kekuatan tempur mereka sedemikian rupa sehingga yang disebut, pasukan elit, ibu kota hanyalah sekelompok semut yang bergerak lambat yang bisa dihempaskan dengan mata tertutup. Kedua ahli muskel ribu itu mengambil barisan depan, membantai tentara yang menyerang. Chu Yao dan Si Feng menjaga bagian belakang. Jika ada ikan yang berhasil lolos dari jaringnya, mereka akan dengan mudah membunuhnya. Adapun Fatiu, Zhou Hou dan yang lainnya, mereka berdiri tepat di samping ini. Long dan yang lainnya sebagai penjaga, namun pada dasarnya tidak ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan apapun. Adapun Long Tian Xiao, dia sekarang dikelilingi oleh tiga ahli kelahiran kembali otot. Mereka adalah Ying Hou, Wu Hou, dan ahli muskel ribu dari Grencia. Ahli muskel ribu yang telah ditembak melalui hidung oleh panah Long Tian Xiao telah kembali ke kampnya sendiri untuk memulihkan diri. Itu karena tanpa hidungnya, indranya sangat terpengaruh. Itu bukan hanya indera penciumannya, gangguan kehilangan hidungnya juga memperlambat semua indranya yang lain. Di medan perang, cacat itu bisa dengan mudah mengakibatkan Long Tian Xiao membunuhnya dalam satu pukulan. Ahli muskel ribu adalah kekuatan militer yang sangat berharga yang tidak akan mudah dikorbankan oleh siapapun. Tapi tidak ada yang menyangka betapa luar biasanya Long Tian Xiao. Bahkan satu lawan tiga, dia masih mengalahkan mereka. Ahli Grencia itu hampir terpotong setengah oleh pedangnya. Untung saja dia diselamatkan oleh Wu Hou. Bahkan tiga lawan satu, dia masih seberani biasanya, memaksa kembali lawan-lawannya dan membuat mereka takut akan nyawa mereka. Itu menyebabkan semua orang menyadari bahwa satu-satunya yang layak menjadi orang terkuat Phoenix Cry adalah Zhenyuan Hou. Adapun pertempuran Grandmaster Yun Qi dengan Wei Chang dan Wang Lu Yang, itu juga mendekatinya. Itu menjadi semakin intens dan berbahaya. Tapi mereka jauh dari medan perang ini, dan riak mereka tidak sampai sejauh itu. Tempat paling berbahaya masih harus nyonya. Sisi panjang, prajurit ibu kota kekaisaran tampaknya telah menjadi gila. Mereka maju ke depan tanpa takut mati untuk hadiah itu. Mereka berharap selama mereka berhasil membunuh satu orang dari keluarga Long, karir mereka akan melambung lebih tinggi dari sebelumnya. Meskipun dua ahli muskel ribert bertempur sekuat yang mereka bisa, meskipun tumpukan mayat berserakan di tanah, pasukan seperti belalang masih tak terhentikan. Fatih Yu dan mereka juga harus mulai bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Bahaya bermunculan dari semua sisi, dan mereka secara bertahap menjadi tidak dapat berlanjut. Adapun kelompok tiga Ying Ho, tidak peduli seberapa keras mereka bertarung, mereka masih tidak berdaya untuk menghadapi Long Tian Xiao. Ying Ho tidak bisa menahan terguncang, dan tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Tombak itu ditembakkan seperti bintang jatuh ke arah nih. Kelompok Long, kekuatannya sama sekali tidak dapat diblokir. Long Tian Xiao, pertama aku akan membunuh istrimu dan membiarkanmu merasakan rasa dendam. Kebencian dan kebencian membelit wajah Ying Ho. Long Tian Xiao tidak menyangka Ying Ho tiba-tiba melakukan serangan kotor seperti itu. Kedua ahli muskel ribert itu benar-benar terjebak dengan mencoba memblokir pasukan besar, dan yang lainnya semuanya terkepung. Belum ada orang lain yang memperhatikan tombak itu. Dan bahkan jika seseorang menyadarinya, itu akan sia-sia. Di depan serangan ahli muskel ribert, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa memblokirnya di bawah alam kondensasi darah. Chu Yao adalah anggota pertama di sisi itu yang memperhatikan tombak itu. Ekspresinya sangat berubah. Sudah terlambat untuk mendorong ni. Jauh di samping, dia langsung bergegas ke depannya, sebenarnya menggunakan tubuhnya sendiri untuk mengambil tombak itu. Tidak. Long Tian Xiao meraung. Tombak itu berisi kekuatan ahli muskel ribert. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin diblokir oleh tubuh fisik. Keduanya akan terbunuh. Bang. Sinar cahaya hitam melintas. Tombak itu berubah menjadi bubuk dengan kekuatan yang menakutkan. Ketika asap dan asapnya tersebar, pedang hitam pekat muncul di depan mata semua orang. Pedang hitam itu ada di tangan seorang pemuda. Jubahnya berkibar dan rambut panjangnya menari-nari. Saya rasa ini dihitung sebagai tepat waktu. Petik 2. Terima kasih telah menonton!